Terima kasih telah menonton 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 mengubah konstruktif menjadi produktif kita mengajak orang-orang untuk ikutan program kita nanti ada grup whatsappnya, ada koordinasinya di sana, ada pengawalannya di sana, bahkan ada feedback tulisan juga di sana kita kawal sampai 30 hari tanpa henti. Tujuannya apa sih? Apakah tujuannya ingin jadi penulis yang jago, penulis profesional penulis seperti Terelye dan seterusnya saya ngatakan enggak karena apa? karena itu jauh banget bukan berarti enggak bisa ya, karena yang harus kita sasar paling awal itu adalah membangun kebiasaannya, membangun skillsnya bukan skillsnya, membangun habitnya dulu seperti kita pengen membangun membangun semangat untuk produktifnya, enggak tiba-tiba produktif bisa enggak kita meminimalisir sifat konsumsi kita mungkin sederhana awalnya gitu sih Mas Irman tadi saya sempat agak highlight nih, membangun kebiasaan, jadi memang kalau saya suka ikut training-training selalu mereka mengatakan bahwa kita mungkin kita bisa merubah nasib kita kan ada yang mengatakan bahwa kita tidak bisa merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak bisa merubahnya. Nah untuk merubah nasib itu yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah merubah kebiasaan-kebiasaannya terlebih dahulu. Nah jadi memang nyambung banget bahwa sebenarnya kalau misalkan kita ingin menjadi penulis bukan berarti kita harus jadi penulis besar dulu, tapi bagaimana kita merubah kebiasaan kita akhirnya setelah terbiasa kita menemukan asiknya, kemudian baru kita bisa membesarkan karyanya. Begitu ya Mas Reski. Nah baik, Mas Reski ngobrol-ngobrol nulis tadi Mas Reski tadi sudah ada penyebutkan juga ada vlog, lalu kemudian Instagram. Dari beberapa media sosial yang hari ini berkembang, dari beberapa media yang juga ada di Indonesia ini, yang paling aktif dan kemudian bisa mendukung pekerjaannya atau profesinya Mas Reski ini apa yang paling aktif? Baik, kalau dikaitkan sama pekerjaan saya adalah blog dan Instagram. Karena blog kan bisa menulis versi panjang ya di sana ya, sedangkan Instagram berarti versi visualnya. Saya nggak main TikTok. Belum, belum. Karena saya magar kalau bikin video. Iya, iya, iya. Oh oke, berarti vlog dan Instagram begitu. Blog, Mas. Blog. Apa kata nama saya sih? reskifirmansah.com. Oh reskifirmansah.com blog ya, oke. Baik. Mas Reski berarti ada di dua ini ya, blog sama Instagram itu. Baik, Mas Reski tapi kira-kira apa yang ingin Mas Reski sebarkan atau menginspirasi pemuda-pemuda ini dengan selain merubah kebiasaan lalu kemudian selanjutnya ini kira-kira menulis kemudian kaitannya dengan juga media sosial, apakah ini memang bisa saling mendukung? Atau mungkin apakah jadi penulis hari ini dengan dulu apakah berbeda? Apakah media sosial hari ini kemudian bisa membuat profesi Mas Reski ini menjadi lebih mudah lagi untuk menjalankannya? Baik, menarik sekali Mas Irwan pertanyaannya. Apakah penulis dulu sama-sama penulis sekarang jawabannya ada yang ya, ada yang tidak. Bagaimanapun mental kita harus sama seperti mereka. Mereka berjuangnya keren banget. Tapi salah satu hal yang orang-orang dulu dapatkan tapi kita dapatkan adalah media sosial. Kalau dulu kalau penulis pengen dapat feedback progresnya panjang banget. Mereka masih membuatin buku dulu, dibeli dulu bukunya, dibeli sama pembaca. Kalau pembacanya pengen ngasih feedback ke penulisnya mereka mungkin bertukar surat atau apa. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang kita tinggal posting di Instagram kita, di blog kita, di apapun yang kita punya, kita bakal langsung dapat feedback. Nah, kita pengen menjadi penulisan seperti apa, tergantung bagaimana feedback kita dan apa yang pengen kita jadikan kepada pembaca. Jadi, teman-teman jangan ragu, tapi jangan baper juga dapat feedback dari orang lain, karena bagaimanapun enggak bakal semua orang suka sama penulisan kita. Yang penting kita punya value-nya apa, kita tahu apa yang ingin kita perjuangkan untuk orang-orang. Oke, baik. Tadi juga ada pesan jangan baper di media sosial. Baik, Mas Reski, kita akan ngobrol lagi nanti di akhir sesi, karena kita akan masuk ke pembicara kita, ke narasumber. Kita akan sama-sama belajar dengan empat narasumber kita yang luar biasa bagaimana mengubah konsumtif menjadi produktif. Kita ketemu lagi di akhir sesi nanti ya, Mas Reski, ya? Siap, Mas Iman. Baik, terima kasih, Mas Reski. Teman-teman peserta webinar di Lampung Timur, kita akan masuk di sesi pertama, tapi izinkanlah saya untuk membacakan kata tertib seperti biasa. Yang pertama adalah peserta sudah dapat bergabung Zoom Meeting 30 menit sebelum acara dimulai, lalu kemudian demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Kemudian juga sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut. Yang pertama, nama peserta underscore nama instansi, lalu kemudian contohnya misalkan Irman Heriana underscore Universitas Andalas. Yang keempat, peserta diharapkan mematikan mikrofon dan menyalakan kamera on cam selama acara berlangsung. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk dapat bertanya di kolom chat dengan format nama, pertanyaannya apa, ditunjukkan kepada narasumber yang dimaksud, dan nomor telepon. Nah, pastikan teman-teman nomor telepon yang Anda tulis itu adalah nomor telepon yang memang sudah terhubung ke akun uang elektronik Anda. Kenapa begitu? Itu karena kita akan memilih 10 penanya terbaik. Empat diantaranya kami akan mempersilahkan untuk dapat bertanya kepada narasumbernya langsung, lalu kemudian enam penanyaannya nanti akan kami umumkan di akhir sesi webinar pada siang hari nanti. Jadi pastikan nomor teleponnya sudah terhubung dengan akun uang elektronik Anda seperti apa? Seperti OPPO, GoPay, dan Link aja. Lalu kemudian yang kelima, kami ulangi yang keenam, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Yang ketujuh, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggung jawaban. Baik, teman-teman peserta webinar, yuk sekarang sudah ada 81 peserta yang hadir di acara webinar ini. Tentunya pastikan saya yakin dimanapun Anda berada, yuk, yuk, yuk. Mana nih? Saya mau melihat semangatnya dari Kabupaten Lambung Timur dengan menyalakan kameranya. Yuk, yuk, yuk semuanya. Salahin dulu dong kameranya biar saya pengen juga bersih. selamat menikmati. Oke, yang ada di Kampung Timur, mohon maaf, mungkin sinyal dari saya terkendala. Oke, saya sudah kembali lagi. Baik, teman-teman semuanya, sudah nyalkan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Waduh, luar biasa. Saya melihat ada semangat sekali. Dan ada teman-teman juga yang mungkin belum berubah namanya. Nggak apa-apa. Teman-teman, kita akan masuk ke sesi pertama. Kita akan belajar bersama-sama dengan beliau ada seorang pelaku industri OTT internet televisi. Mari kita sambut Bapak Dian Purnama Putra. Selamat pagi, Pak Dian. Selamat pagi. Apa kabar, Pak Dian? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik. Pak Dian, sudah bisa atau sepakat untuk memberikan materi pada pagi hari ini? Harus semangat, karena ini adalah 2 Agustus, bulan kemerdekaan kita. Betul sekali, Pak Dian. Seperti kita ketahui kemajuan teknologi hari ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dulu tidak ada. Akhirnya hari ini pekerjaannya bermunculan. Seperti konten kreator, youtuber, influencer, dan lain-lain. Akhirnya, tapi masalahnya, mereka ingin terkenal, mereka ingin followernya banyak, mereka ingin di-subscribe-nya luar biasa, banyak. Tapi ada satu hal yang dilupakan, etika digitalnya. Jadi headspace atau apa, yang penting pokoknya saya followernya banyak, menghina orang, nggak apa-apa. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dengan Pak Dian bagaimana etika digital, bagaimana kita beretika di dunia digital. Pak Dian, sudah siap ya? Baik, sudah siap, Mas. Baik, izinkan saya waktunya 20 menit, dan saya akan mengingatkan di 5 menit waktu terakhirnya. Amin, persilahkan. Oke, terima kasih, Mas. Selamat pagi, teman-teman, rekan-rekan di Lampung Timur. Luar biasa sekali pagi ini. Saya berada di hadapan teman-teman semuanya, meskipun tidak secara fisik, tapi secara daring, secara digital. Saya ada di depan teman-teman, berada di depan 90 peserta saya saat ini. Ada di ruang digital kali ini. Selamat pagi juga. Saya ucapkan kepada Ibu Meida, yang sudah ada nanti di sesi berikutnya. Kemudian Mas Asharul Pasri dan juga Mas Didi. Juga yang awal tadi ceritanya menarik sekali, Mas Rifti, saya ingin ngobrol sih nanti. Tapi kan waktunya kita bukan ngobrol nanti ya. Baik, untuk pertama kalinya ini, saya diminta untuk membawakan tentang etika digital. Sebenarnya bicara tentang etika ini juga berkaitan dengan hal-hal yang lain, dengan keamanan digital, dengan budaya digital, dan juga dengan kecakapan digital. Semuanya itu nanti akan dirangkai dan menjadi sebuah pengetahuan, sehingga menjadi pengetahuan bagaimana kita bersikap, bertindak laku, dan berselancar di dunia digital. Mohon izin saya untuk share script. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat? Pak, silakan Pak Dian. Alhamdulillah, baik. Jadi, tentang etika digital, ini tema kecilnya. Tema besarnya adalah, dari kecanduan internet, ubah konsumtif menjadi produktif. Cerita tentang kecanduan internet, sebenarnya lebih kepada konten nanti ya. Tidak seperti kecanduan seperti kita bicara obat-obatan terlarang, atau sebagainya. Tapi ini karena luar biasa nih. Internet ini luar biasa sebenarnya. Ini saya, sedikit perkenalan saja. Saya former manager di Desa Pembelitan TV Desa, dan juga sekarang ini di business pressure manager TV Desa. Oke. Internet ini luar biasa. Jadi, seiring perkembangan peradaban manusia, internet itu selalu, internet itu selalu termotivasi untuk mencari, memperbarui teknologi yang ada. Kalau dulu dari masa berburu dan sebagainya, teknologi berburunya diperbarui, kemudian dari menggunakan batu, kayu, menggunakan alat panah dan sebagainya, kemudian sampai berikutnya, teknologi itu berkembang. Sampai yang bisa kita lihat, nanti akan diperang ya. Nah, kalau teknologi yang internet ini, bukan teknologi yang kejam sebenarnya, tapi adalah perkembangan yang dibutuhkan teratur-atur untuk hidup. Ini termasuk salah satu kemajuan yang signifikan, yang dibuat oleh manusia sampai hari ini. Mungkin yang paling penting ini ya, perkembangan internet ini yang luar biasa. Internet itu sebuahnya hanya menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Mulai dari ibu-ibu yang berjualan di pasar, berjualan bawang merah, berjualan cabai, dan sebagainya. Mereka sudah pegang komputer sebenarnya. Dulu misalnya pegang sendiri-sendiri. Namun sekarang dengan pencanggihan teknologi, semuanya bisa terhubung. Bentuknya komputer kan ada yang berupa HP, ada yang berupa laptop, ada yang berupa komputer PC biasa, ada juga yang berupa macam-macam sebagainya. Itu dihubungkan dalam yang namanya internet tersebut. Dengan internet tersebut, akhirnya semua peralatan tersebut bisa terkoneksi. dapat berkomunikasi dengan langsung. Kita mau makan seperti yang dari gambar ini, kita untuk mau bayar saja, nggak perlu, kita harus kebang. Usaha cukup dengan HP langsung deketin, dengan QR code sudah bisa. Nah, ini kenapa internet ini menjadi suatu hal yang luar biasa? Karena ini yang bisa kita pasangkan sekarang. Informasi pada internet bisa diakses 24 jam. Anda mau buka berita jam 1 malam atau pagi jam 8, bisa. Nggak ada masalah. Nggak seperti dulu ya. Kalau koran pagi, ya kita baru bisa dapat informasi yang up to date itu adalah pagi hari. Kita dulu-dulu waktu kalau yang angkatan bangkulan dulu, WMPT kayak gitu kan mencari koran itu yang paling pagi sekali ya. Berduruh koran pagi banget, jam 4, jam 5, kayak gitu. Terus biayanya murah. Dan ini yang penting lagi, gratis. Yang penting cuma biaya koneksi internet aja. Yang kadang-kadang kita bisa mempunyai juga kan. Kemudian akses informasi dan membuatkan transaksi juga. Kemudian juga mudah dalam membangun relasi dengan pelanggan. Dan ini juga kalau kita punya konten, kita dapat selalu memperbarui konten itu dengan sangat mudah. Bayangkan kalau dulu misalkan kita mau memperbarui konten di koran, kita harus buat mesin cetak dulu, kita ngetik dulu, kemudian ke cetak juga dan sebagainya. Ini kan agak susah juga kan. Kalau dengan date internet ini sangat mudah sekali. Kita tinggal update lewat perangkat kita. Bisa juga sekali lewat HP. Dan sudah bisa dengan update materi kita sudah gampang sekali. Dan pengguna internet sudah merambah segala penjuru. Jadi semua angkatan, semua lapisan masyarakat di kota, di desa, di gunung, di pesir, semuanya terhubung dengan internet. Ini kalau kata beliau, Miss Dizen, ini adalah warga Swiss yang berbunuh dengan cyberspace. Cyberspace atau internet internet itu identik dengan ekosistem. Bioelektronik. Dibilangnya bioelektronik. Dia tumbuh. Pokoknya dia ada gadget yang ada hubungan dengan telepon, kabel, fiber optik, atau elektronik. Berarti itu bisa menghubungkan dengan dunia internet ini. Jadi sangat luas sekali internet ini. Karakteristiknya menurut beliau, menurut desain adalah, ini kita sama-sama tahu, beroperasi secara virtual. Kemudian dunia cyber juga berubah dengan sangat cepat. Berita bisa kita update. Misalkan dalam hitungan detik, misalkan ada perubahan, dalam hitungan 5 menit, sebagainya itu juga bisa. Kemudian tidak mengenal batas-batas teratorial. Kalau dulu kita bikin tulisan di koran, itu adalah bahasanya misalkan, oh, koran daerah A, koran daerah B. Tapi kalau kita harus sampai, harus cepat sampai ke satu provinsi, misalkan, atau sampai lintas provinsi, luar biasa biaya. Tapi sekarang dengan dunia maya, sangat gampang sekali. Kita bisa buat koran digital yang setiap dari manapun, dari sepertinya Indonesia bisa mengaksesnya. Kemudian, ini yang sebenarnya agak menarik, kalau termasuk yang introvert, atau susah untuk berkomunikasi dengan orang, dunia maya ini dapat melaksanakan aktivitasnya tanpa haris menggunakan identitas. Kadang-kadang kita bisa pakai avatar dan sebagainya, gambar dan sebagainya, itu bisa. Jadi, kalau masih grogi di awal, atau misalkan masih introvert, masih bingung komunikasi sama mereka salah atau enggak, dan sebagainya, kita bisa pakai alternatif seperti itu. Kemudian, informasi yang di dalamnya bersifat publik. Hidirnya internet ini, di dunia kita ini, itu membentuk komunitas masyarakat. Kalau dulu surat menyurat itu kan, tibet lah ya. Kalau dulu loh ya, tapi itu udah paling indah, semangat omong-omong kita di surat itu luar biasa. Dulu pakai merupati pos dulu, jam-jam terangkat. Terus kemudian, kita bisa memakai kantor pos, ya kan? Kita bisa memakai perangko, dan sebagainya. Sampai ada, mungkin ada beberapa yang masih koleksi perangko, itu luar biasa. Itu memenores sekali ya. Sekarang semua itu bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. Bahkan itu jangan hanya di depan komputer, di depan smartphone kita terbaru, sudah sangat bisa. Kita bisa mengetik email itu lewat, atau pesan singkat itu lewat smartphone kita. Tadi saya sudah sampaikan, kebunan internet ini adalah pintas batas. Teritorialnya tidak ada. Jadi, kita berhubungan dengan pengguna internet yang berasal dari berbagai negara yang pasti memiliki budaya, bahasa, dan istiadat yang berbeda. Dan kemudian, rata-rata, mereka banyak sekali ya, kebunan internet berupa orang yang hidup dalam dunia anonimus, tidak menuruskan penyataan digitalisasi dalam berinteraksi. Kalau kesuadi untuk perbankan, ya itu beda lagi. Nanti kita akan ngobrol berikutnya. Jadi, etika ini menjadi penting. Karena kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang di lintas negara, budaya berbeda, kalau tata cara kita ngobrolnya itu tidak benar, kita akhirnya komunikasi tidak dapat. Ini alasannya. Fasilitas yang diberikan dalam internet juga bukan seorang untuk bertindak etis. Ini internet ini suatu hal yang kamu mau ngapain aja bisa. Ada yang mau bikin yang baik, ada juga yang mau iseng juga bisa. Apapun ya, ini terbuka semuanya. Jadi, tergantung kreativitas kita bagaimana cara kita melihat internet, kita buat menjadi apa, mau menjadi merah, biru, kuning, bijau, silahkan. Ini etika dunia seperti ini. Jadi perlu yang namanya etika, kita harus sepakat di bersama. Dan ini, kenapa kita harus belajar etika terus-menerus? Pengguna internet itu selalu bertambah, selalu bertambah. Dan setiap saat nanti ada yang pengguna baru. Yang kemarin TK, biasanya kalau belajar jaring ini memakai smartphone atau dibantu sama ibunya, sama bapaknya, kemudian kita masuk SD, sudah mulai bantuan, dan mulai bisa membuat sendiri. Jadi, dari disiapkan, kemudian harus mengoperasikan sendiri. Ini termasuk nih, penghuni baru nih dunia mai. Penghuni baru dunia digital. Jadi, mereka-mereka ini harus selalu disegarkan, dan kita harus menegarkan ulang. Etikanya itu bagaimana sih berkomunikasi di dunia mai atau dunia internet ini. Ini yang menjadi karakter media digital, yang diberikan kita tuh agak sudut ya. Nikmat sekali soalnya ya, media digital itu punya teknologi banyak kombinasi kemungkinan dengan ternyata, luar biasa. Banyak sekali. Nah ini, perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi itu dalam bentuk internet, dan itu bisa, ini asik sekali nih. 25 persen populasi dunia itu bisa terhubung dengan internet. Terus ditambah kalau dengan smartphone, itu bisa mencapai 60 persen populasi dunia. Ini kata S dan Senil ya. Ini jadi luar biasa. Kita dengan cukup duduk di depan komputer, dengan smartphone kita, kita dengan mudah sekali, tidak perlu keluar biaya tiket, visa, dan sebagainya. Kita harus apply dan sebagainya ke siapapun yang ada di polisi di dunia. Apalagi kalau Anda punya kemampuan berbahasa yang baik, seperti Mas Fikinaki kemarin ya. Mungkin ada yang tahu ya, dengan kemampuan bahasanya dalam 4 atau 5 bahasa, beliau bisa berkomunikasi dengan banyak sekali orang dari berbagai negara. Nah, kita bicara ke etika lagi. Etika ini asalnya dari bahasa Hinani, etos. Yang artinya adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Jadi etos ini, kita sepakati, ini untuk melakukan sesuatu kebiasaan yang baik. Itu kalau di internasional, di berbagai negara ini. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah ada ini. Sudah ada definisinya. Jadi ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas penilai, yang berkenaan dengan ahlak. Ini dengan ahlak ya. Terus nilai mengenai benar dan salah yang dianggap masyarakat. Ini luar biasa sekali. Jadi walaupun kita terkoneksi dengan masyarakat, dengan orang-orang di luar sana, dengan gadget kita, dengan monitor yang ada di secara fisik yang ada di depan kita, tapi kita juga, ada nilai yang sebenarnya meskipun kita cuma berhadapan dengan monitor, kita juga berhadapan dengan manusia, orang, komunitas, walaupun emang tidak terlihat secara nyata. Wujudnya. Ini lebih kurang susunannya etika teknologi. Etika dunia maya itu posisinya di mana? Kalau ada etika, ada etika umum. Ini termasuknya etika khusus. Dan ini dipakai untuk berkomunikasi secara sosial, berhubungan dengan masyarakat yang lain, masuk ke etika sosial. Etika sosial ternyata masih banyak sekaliannya. Ada sikap, etika keluarga, dan etika profesi. Jadi sekarang kalau namanya profesi, apapun profesi Anda, berarti harus pegang. Apa itu etika digital seperti ini? Tidak hanya dihukum. Semua elemen masyarakat, mau petani, mau melayar, mau siapapun yang terhubung dengan internet, menggunakan gadget ini harus memiliki mindset yang baik, untuk melakukan koneksi dengan internet itu secara baik dan benar. Etikanya lebih kurang seperti ini. Selalu ingat, tulisan adalah perwakilan dari kita. Jadi kalau ada yang, ini kan jempolmu, harimaumu, kalau tidak salah ada konten seperti itu. Jempol ini kan Anda pakai buat mengetik. Jadi tulisan ini, jadi jempol ini harus hati-hati sekali. Jangan berusaha hal yang head speed dan sebagainya. Karena perwakilan kita kan, siapa sih yang pengen kita dirinya sendiri, dianggap sebagai seorang yang kasar, galak, atau seorang yang tidak memiliki kepribadian, atau hal-hal yang negatif lainnya kan. Jadi selalu ingat tersebut. Apapun yang kita lakukan, perwakilan dari kita. Terus ini yang penting, mengendalikan emosi. Tadi kalau diceritakan di awal tadi ada head speed dan sebagainya, ini karena emosinya terlalu diumbar-keluar. Akhirnya, ya ini, semuanya keluar. Dan sebagai orang Indonesia, sebagai orang Timur, kita harus wajib. Sebenarnya sudah di genetik kita. Kita memiliki kesantunan dan sebagainya. Karena kan bangsa kita adalah bangsa yang memiliki adab. Dan juga orang-orang tua kita dulu sudah banyak memberikan keuntunan dan tatangan untuk kita berhubungan dengan masyarakat yang sesama seperti apa. Nah, ini juga menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Bahasa dan tulisan yang jelas ini maksudnya biar berkomunikasi dengan pihak lain itu juga jadi mudah. Tidak ada prasangka yang lain atau interpretasi yang lain. Terus ini juga menghargai privasi orang lain. Bahasa yang jelas juga meskipun kita bisa saja tahu. Kita bisa saja tahu. Mas Irman sedang ngapain, Mbak Medo sedang ngapain dengan kecanggihan internet itu bisa saja. Cuma kalau dari diri kita sendiri, dari hati kita sendiri, dari dalam kepala kita sendiri kita memberikan pemahaman pada diri kita bahwasannya, kita harus menghargai. Saya tahu, tapi ya terus so what? Kalau kita sudah tahu, kita tidak perlu semuanya kita harus memberitahukan ke orang lain. Dan ini, walaupun secara fisik di depan kita yang ada adalah monitor, yang ada adalah gadget, tapi sebenarnya kita ajak komunikasi ini adalah manusia. Jadi, terkadang kita harus ada empatinya juga. Ketika kita berkomunikasi, kita harus lihat bagaimana lawan bicara kita, lawan komunikasi kita di dunia maya ini, merespon apa yang kita sampaikan. Nah, ini beberapa yang bisa saya sampaikan untuk kita bisa menjadi semacam pegangan ya, ketika kita berkomunikasi secara digital ini, apa ini rulenya, supaya kita, kalau nanti dibilang ini keluar dari ini, berarti kita merusak tatanan sebagainya. Pasti ada risikonya. Ada contoh isu-isu ini ya, tentang internet ini ada yang berhubungan dengan etika di bidang global teknologi informasi. Ada cyber crime. Ini nggak etis juga, karena kan mati termasuk ada Asia dan sebagainya, kemudian di Uber semuanya. Ada cyber etik, ada etika dan jumlah ya. Ada e-commerce. Kemudian ada pelanggaran hak atas KN intelektual. Saya berusaha untuk nanti tidak menyebut merk. Saya berusaha untuk lebih fokus ke bahasanya. Nah, ini cyber crime. Editingnya langsung saya bikin hitam. Ini sekilas saja cyber crime ini perbuatan mahal hukum. Tapi kalau dulu menggunakan, apa namanya, dendat tajam dan sebagainya, dendat sebagainya, dendat internet. Jadi yang saya bilang di awal tadi, nanti terbuka. Semua mau dibikin apa juga bisa. Ada jenis aktivitasnya, ada motif, ada sasaran kejahatannya juga. Setidak terlalu banyak membahas ini. Mungkin nanti di keamanan digital bisa jadi bank media, bisa menjelaskan lebih panjang lagi. Ada jenis aktivitasnya, ada unauthorized access. Jadi menyusup ini juga enggak etis sebenarnya. Sama kayak, misalkan, kita hacking email orang dan sebagainya. Bisa sebenarnya, tapi itu tidak pantas. Tidak etis. Cyber experience. Jadi di dalam dunia cyber juga ada mata-mata. Sudah tingkat tinggi sih sebenarnya. Misalkan untuk kita lihat, laluin tas barang sebagainya, untuk lihat sebuah pola dan sebagainya. Ini agak berat aku. Ini juga tidak etis sebenarnya. Kecuali sih memang oleh badan-badan yang memang digunakan untuk keamanan negara dan sebagainya. It's different. Kemudian ilegal konteks. Penyebaran informasi katanya tentang suatu hal yang tidak pernah hoax dan sebagainya. Fitnah dan sebagainya. Ini termasuk cybercrime. Dan cybercrime ini juga ada. Nanti ada ininya. Kompetensinya. Kemudian ada penyebaran virus juga. Ini penyebaran virus juga termasuk cybercrime. Bersara motif. Mohon izin Pak Dian, waktunya 5 menit lagi. Oke, saya agak cepat lagi. Ya, silakan Pak Dian. Nah, ini ada kejadian juga masuk abu-abu. Ini mungkin bisa dibaca menyerang individu, menyerang milik, pencurian data, menyerang carding juga, dan membuat domain playsetan. Ada banyak ini ya domain playsetan. Nah, kita sampai ke intika internet. Kemudian internet, berdasarkan dari internet yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian, untuk macam fasilitas internet, juga mungkin seorang untuk bertindak tidak etik. Sangat memungkinkan. Ada komunikasi, misalkan saya dengan Mas Niman, itu bisa saja. Komunikasinya, netiketnya juga ada perlu. Kita harus tahu nih, lewat email, dan sebagainya, lewat chatting sebagainya, bagaimana supaya Mas Niman tidak tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Aku tahu juga. Netiket juga dibutuhkan pada saat kita berkomunikasi dengan banyak orang, misalnya dengan grup WA, kemudian dengan grup mailing list, dan sebagainya. Ini bagaimana? Biasanya ada yang namanya kata tertib, seperti yang tadi kita lakukan pada saat di awal. Baca kata tertibnya apa nih? Selalu webinar saat ini. Etika internet, untuk email seperti ini. Jangan terlalu banyak mengutip, melakukan email secara pribadi. Dan, jangan dibah, jangan bicara dengan orang lain. Jangan mengatakan HTML, dan jawablah secara masuk akal. Jadi, kadang-kadang kalau namanya email itu, kadang kalau baca terlalu lama, kan juga bisa pusing juga, kalau bicara kita. Ini tadi bisa saya sampaikan. Nah, pelanggaran etika itu juga ada sanksinya. Sanksi sosial, ditegur, dan sebagainya. Ini tidak lucu juga, misalkan kita di sebuah grup, bukan kita mengatakan suatu hal yang melanggar etika, akhirnya kita dikucilkan. Itu jadi tidak bisa komunikasi. Kita jadi rugi, mau ngapa-ngapain juga tidak bisa. Sanksi, kalau dikucilkan, ya itu tadi. Tidak bisa ngapa-ngapain. Kita akhirnya mau menawarkan barang, dan sebagainya tidak bisa. Nah, sekarang masuk ke e-commerce. E-commerce ini banyak. Saya coba tidak menyebut banyak sekali e-commerce-nya ya. Teman-teman sudah banyak memakainya. Ada berdua masalah etisnya di sana sebenarnya. Ada kontraknya yang harus dipastikan, karena kontraknya itu secara digital. Banyaknya kalau kontrak sebagainya, kalau ini kan tertulis. Kalau ini kan digital semuanya. Kemudian perlu juga namanya pengendangan konsumen. Jadi data-datanya juga dan sebagainya. Ini harus kita perhatikan benar. Kemudian pajak. Karena tadi lintas negara. Ini pajak biasanya kan dibungut oleh satu wilayah negara. Tapi karena ini lintas negara. Kita jual barang di, jual on the way to misalnya di Lampung. Kemudian yang jual ada di, yang beli ada di Amerika. Nah, kemudian masuk ke pelanggaran hak cipta itu ke hak penitlektual. Jadi dalam kita membuat konten atau membuat materi, biasanya emang kita seringkali ada bersinggungan dengan hak cipta orang lain. Kadang ide kita juga ada yang dipakai orang lain. Tapi ada juga yang kadang mirip disebutnya. Undang-undang kita di undang-undang hak cipta nomor 19 m.02.2002 sudah memberikan peninggungan. Membuat salinan cadangan kopi dengan tujuan luas diri. Nah, tidak di ngabung. Jadi asalkan tidak disebar luaskan, it's okay. Tapi kalau kita sudah misalkan kita punya program. Dari A, kemudian ini milik A. Kemudian kita sebar luaskan lagi. Nah, ini sudah kena. Nah, pelanggaran hak cipta ini ada beberapa macam. Masukkan raket luna ilegal ke hard disk satunya. Itu masuk membacakan penjualan raket luna ilegal, penyewaan raket luna, dan download ilegal. Lisensinya ada beberapa memang. Ada komersial, non-komersial use. Jadi ada yang trial. Jadi software-nya di trial saja bisa. Atau bisa juga program beratisan. Tidak bisa juga. Atau yang open source. Misalnya ada yang basisnya COVID dan sebagainya. Itu bisa juga. Nah, ini tipsnya mungkin terakhir. Kita supaya bisa produktif, dari biasanya konsumtif, kita harus membuat materi itu sebisa mungkin besar potensi yang ada di sekitar kita. Kalau ada di sekitar kita kan tidak mungkin ada di tempat lain. Kita bisa tempat-tempat yang unik dan sebagainya. Terus kemudian, kalaupun memang ada kesamaan dengan tempat lain, diamati. Tidur. Tapi yang terakhir, modifikasi. Jangan plek-plekkan. Jangan plek-plekkan nanti akan ada masalah lagi. Nah, cipta lagi nanti kan. Terus kemudian, biar tahu lebih banyak bagaimana caranya memodifikasi dan sebagainya, ikutlah komunitas produktif. Tadi salah satunya komunitasnya dari Mas Rizky tadi, itu salah satu komunitas. Dan masih banyak lagi komunitas sudah bisa kita jadi tempat untuk bagaimana sih modifikasi ini dan sebagainya. Supaya ini jadi suatu hal yang berbeda. Kemudian, melihat lebih dekat dan lebih dalam. Kadang tidak banyak sih orang yang melihat sesuatu itu lebih dekat dan lebih dalam. Cuma sekilas saja. Biasanya langsung jadi konten dan sebagainya. Tapi, kadang-kadang, oh ini bunga. Bunga ini bagus sebenarnya. Tapi, misalkan ada keunikan. Oh ini bunga ini putihnya ada sekian. Kemudian ada hal-hal daunnya ada segi. Hal-hal kecil seperti itu sebagai contoh yang bisa kita pakai untuk bahan konten lebih dekat dan lebih dalam lagi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang etika digital. Ini mungkin nanti bisa digabungkan juga dengan narasumber-narasumber yang kedua, tiga dan empat. Karena bagian-bagian juga, bicara tentang digital ini tidak hanya bicara etika juga, bicara keamanan, bicara budaya, dan bicara kecakapan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan kembali ke moderator, Mas Irman. Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih Pak Dian Purnama Putra atas memaharannya pada pagi hari ini. Akhirnya kita sama-sama belajar teman-teman, yuk kita produktif, tapi juga harus menjaga etika yang ada. Bagaimana juga jangan sampai kemudian karena kita ingin followers-nya banyak, kita ingin subscriber YouTube kita juga banyak. Tapi kemudian karena kita ingin terkenal untuk mendapatkan sesuatu, misalkan akhirnya kita melakukan segala cara. Yang kemudian keluar dari etika digital. Hati-hati teman-teman, kalau misalkan kita sudah keluar dari etika digital itu, kita mungkin juga bisa dibilang perbuatan melawan hukum. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah perbuatan melawan hukum, akhirnya undang-undang ITE ini sudah menunggu kita. Jangan sampai nanti akhirnya terjirat hukum begitu ya Pak Dian ya. Baik, kami ucapkan terima kasih Pak Dian, nanti kita akan ketemu lagi di sesi tanya-jawab di akhir sesi itu. Baik, teman-teman semua peserta webinar di Kabupaten Lampung Timur yang kami hormati. Tidak terasa kita akan masuk ke sesi kedua, tapi sebelumnya izinkan saya untuk selalu mengingatkan kepada teman-teman, Bapak-Ibu peserta webinar yang ingin bertanya kami persilahkan. Silahkan untuk dapat menulis pertanyaannya di kolom chat, tapi jangan lupa untuk menyebutkan nama, kemudian pertanyaannya seperti apa, dan ditujukan kepada narasumbernya kepada siapa. Jangan lupa juga Anda harus menuliskan nomor telepon yang sudah tersambung dengan akun uang elektronik Anda, seperti GoPay, OVO, dan Link aja. Kenapa? Karena nanti kita akan memilih 10 penanya terbaik, 4 penanyanya kami akan mempersilahkan untuk dapat bertanya langsung kepada narasumber, dan 6 penanya nanti akan kami umumkan di akhir webinar ini. 10 pemenang ini akan mendapatkan uang elektronik, senilai 100 ribu rupiah. Enak kan? Baik, teman-teman semua kita akan masuk ke narasumber yang kedua. Alhamdulillah semakin siang, pesertanya semakin banyak, keren banget. Akhirnya saya yakin teman-teman di Kabupaten Lampung Timur ini punya semangat yang begitu luar biasa, semangat belajar, semangat produktif pada hari ini. Baik, kita akan masuk ke narasumber yang kedua. Beliau adalah seorang dosen, dan juga Direktur Nusantara Training and Research. Mari kita sambut, inilah Ibu Meida Rahmawati, SAMMH. Selamat pagi, Ibu Meida. Selamat pagi, Mas Irman. Ketemu lagi ya, Mas. Ketemu lagi Ibu Meida, luar biasa. Setiap hari mungkin saya hampir sering ketemu sama Ibu Meida, aura semangatnya itu tetap nyambung sama saya. Dan akhirnya hari ini juga kita akan belajar, tadi kan kita sudah belajar gimana etika digital, lalu kemudian hari ini mungkin teman-teman juga yang berselancar, karena sekarang sudah banyak sekali media sosial, atau e-commerce gitu ya, seperti kita mau belanja, hari ini sudah melalui media digital. Kita mau transaksi juga, kita sudah melalui media digital. Nah, yang harus juga kita ketahui adalah hari ini bagaimana kita mengamankan informasi pribadi kita. Nah, itu dia. Kita akan sama-sama belajar dengan Ibu Meida, bagaimana caranya mengamankan informasi pribadi kita di keamanan digital. Sudah siap, Ibu Meida? Ya, insya Allah sudah siap. Baik, izinkan saya waktunya 20 menit Ibu Meida, dan di 5 menit terakhir kami akan mengingatkan kembali. Terima kasih, Mas Irman. Terima kasih, Mas, atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini bisa bergabung kembali dalam acara webinar literasi digital. Yang saya hormati, Bapak-Bapak. Bapak-Bapak saya permohon sendiri, Bapak-Bapak Narasumber, salam hormat saya. Salam kenal, saya Meida Rahmawati. Kemudian peserta webinar yang luar biasa, ini dari tadi saya memperhatikan, mulai dari puluhan, akhirnya bisa naik-naik-naik-naik, tembus 104. Semoga nanti bisa makin bertambah lagi. Terus yang selanjutnya adalah, yang saya hormati, K-Opinion Leader, Mas Rizky Firmansyah. Sama halnya dengan yang disampaikan dengan Narasumber yang pertama tadi, Bapak Dian Purnama, bahwa ketika tadi melihat paparannya, saya juga tertarik ingin ngobrol, Mas. Karena sebagai seorang dosen, saya juga sebagai seorang penulis. Tapi di sini waktunya, saya menyampaikan materi yang kebetulan adalah dalam tema digital safety. Nanti mungkin kita bisa berlanjut, nanti kolaborasi dengan Narasumber 1, Narasumber 3, 4, kemudian dengan Pak Rizky, dan sebagainya. Karena so far, ketika saya masuk kembali, baru di dunia dosen, ternyata menulis itu menarik sekali. Seperti itu. Jadi nanti bisa berlanjut lebih. Pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa materi yang mau saya sampaikan adalah tentang fitur keamanan di aplikasi dan media sosial. Seperti itu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Meida Rahmawati. Saya dosen dari Universitas Kuri Waluyo, Ungaran, Jawa Tengah, di dekat Semarang sana. Terus, selain sebagai seorang dosen, saya juga sebagai seorang praktisi, peneliti di lembaga Nusantara Training and Research, yang bergerak dalam penelitian dan juga training, pelatihan-pelatihan seperti itu. Terus, selain sebagai seorang dosen, saya juga sebagai seorang mahasiswa. Jadi, peran ganda ini. Saya mahasiswa tingkat akhir di Asia University Malaysia saat ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah bisa nampak? Sudah terlihat. Saya izin matikan video ya, Mas. Selama paparan. Jadi, kalau dilihat dosen manajemen, tapi dapatnya digital safety ya. Seperti itu. Karena, selain saya belajar mengenai manajemen ya, saya juga belajar di Strata 2 Magister Hukum. Jadi, sedikit banyak nanti bisa sharing lah dengan teman-teman semuanya dalam platform digital seperti ini. Nah, dampak dari digitalisasi ya, seperti yang disampaikan tadi oleh narasumber yang pertama, membuat segala sesuatunya itu ada di genggaman kita. Ada di genggaman kita, sekarang ini kita ditawarkan berbagai kemudahan, yang itu tadi, misalkan kita membeli bawang, berbelanja, dan sebagainya, itu akhirnya merubah lifestyle, atau gaya hidup dari masyarakat. Sudah tidak ada lagi alasan dari masyarakat untuk, atau seseorang gitu ya, untuk dia cuek, terserahlah mereka semua mau menggunakan teknologi, saya enggak, karena menurut saya terlalu sulit, saya enggak ada akses dan sebagainya. Sudah tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Jadi, memang untuk bisa melangsungkan, misalkan dalam konteks kegiatan sehari-hari, ataupun pendidikan seperti itu, kita memang harus adaptasi ini. Enggak ada lagi istilah dari masyarakat yang gaptek seperti itu. Walaupun, walaupun ya kadang untuk bisa menyampaikan informasi, atau mengedukasi bahwa kita semua itu harus terbuka, open-minded terhadap perkembangan teknologi, itu memang sesuatu hal yang tidak mudah. Bahkan ada juga paradigma-paradigma, atau pemikiran dari sekelompok orang, misalkan yang ada di desa dan sebagainya, untuk mereka itu, ah males lah saya menggunakan, apa namanya, ini dampak dari teknologi. Misalkan kita dulu, untuk bisa mengambil uang, atau kita mau membayar sesuatu, kita harus datang ke bank, antri berlama-lama untuk bisa menemui, apa namanya, teller, atau kita harus ke ATM untuk men-transverse, dan sebagainya. Sekarang kita dimudahkan dengan adanya M-banking. Jadi kita dengan pengorbanan yang sedikit, tapi tujuan kita bisa tercapai. Seperti itu. Jadi dalam masa pendidikan pun juga seperti ini, saya nggak harus datang ke Lampung ya. Akhirnya dari rumah pun ya, dari daerah-daerah saya pun, dari Salatiga, Jawa Tengah, bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan semuanya, untuk bisa belajar pada siang hari ini. Ya walaupun nanti di tengah-tengah misalkan ada kendala signal, atau kadang suara tidak terdengar, atau ada kendala-kendala lainnya, tapi setidaknya kita sekarang ini bisa merasakan dampak dari digitalisasi itu seperti apa. Seperti itu. Nah, apa namanya, seperti yang selalu saya ulang-ulang, bahwasannya orang berpikir, orang berpendapat, sekarang itu teknologi informasi itu bukan hanya sekedar kebutuhan yang sambil lalu. Kalau saya nanti butuh, saya baru mencari, bukan hanya seperti itu. Tapi justru sekarang melekat pada diri kita ya, seperti sandang papan-pangan, bahkan memang selalu beriringan dengan kita. Kita membutuhkan itu, walaupun proporsi dari masing-masing orang itu berbeda. Misal saya membutuhkan untuk bekerja, saya membutuhkan untuk belajar, ada lagi orang lain membutuhkan ruang digital itu untuk mempromosikan usahanya, atau orang lain lagi hanya untuk dunia hiburan dan sebagainya. Masing-masing memiliki kapasitas atau kebutuhan yang berbeda. Tetapi kita butuh seperti itu. Jadi tidak ada alasannya untuk kita tidak mengikuti eksternal faktor ya, kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, masa teknologi yang malah mengikuti kita, kan tidak bisa seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya belajar dan beradaptasi, seperti itu. Terus kemudian memasuki era seperti ini ya, dari 108 pesertani termasuk narasumber dan sebagainya. Kira-kira siapa yang tidak memiliki media sosial, walaupun hanya satu saja. Saya rasa sebagian besar atau bahkan semua ya, itu pasti memiliki. Nah, dengan, mohon maaf tidak sampai saya tidak menampilkan datanya, cuman saya sekedar baca aja sih kemarin waktu membuat materi, itu pada masa pandemi seperti ini, jumlah pengguna media sosial itu meningkat krasis. Mungkin perlu kita sadari dengan adanya masa work from home, terus belajar dari rumah, seperti itu kan banyak banget waktu-waktu ruang yang ada, sehingga orang itu kadang merasa jenuh. Nah, mainlah medsos dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan ya, dengan adanya jumlah pengguna yang semakin tinggi, kalau kita bisa melihat peluang-peluang yang bisa kita lakukan, ya, itu nantinya akan memberikan dampak atau impact kepada kita itu yang baik. Seperti itu. Jadi, kalau kita sudah bisa bebas berekspresi, kalau kita sudah bisa mengeluarkan pendapat, terus kita mengubah lifestyle kita menuju kemudahan, seperti itu, atau belajar sekarang juga sangat mudah, enak seperti ini. Nah, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan seperti itu ya, baik kita rasakan sendiri ataupun orang lain, jangan sampai membuat kita terus terlena, seperti itu. Jangan sampai terus akhirnya abai. Terhadap apa? Keamanan digital. Nah, ini yang mau saya sampaikan pada acara 20 menit ke depan ini. Frame yang pertama, outline yang pertama yang mau saya sampaikan adalah, apa saja sih sebetulnya yang diterapkan oleh aplikasi dan medsos untuk keamanan pengguna. Seperti itu. Terus kemudian ketentuan membuat konten promosi di aplikasi dan media sosial itu seperti apa? Yang ketiga adalah perilaku aman di media sosial. Seperti itu. Nah, password. Sesuatu yang sudah tidak asing di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita sudah mengetahui lah apa itu password sih sebetulnya. Nah, secara konseptual, apa sih sebetulnya password adalah sekumpulan karakter atau kata yang bersifat rahasia dan digunakan untuk mengautentifikasi akses ke sistem digital. Seperti itu. Jadi, password ini terdengar sepele loh. Gampang nanti passwordnya dibikin yang mudah saja, biar saya ingat. Tidak masalah password hanya formalitas dan sebagainya. Kadang ada juga yang berpikir seperti itu. Tapi apa? Dengan adanya password ini, tentu kita tahu bahwa password dapat merindungi semua akun. Nah, tentunya dalam penerapannya, kadang kita itu tidak hanya memiliki satu media sosial. Misalkan, seperti saya, memiliki Facebook, memiliki IG, memiliki Twitter, dan sebagainya. Nah, seperti itu, jumlahnya banyak pengguna dan jumlahnya banyak fitur yang digunakan, itu kalau bisa diupayakan dari satu fitur ke fitur yang lainnya, itu jangan sampai keling. Jangan sampai terhubung. Hal ini adalah salah satu upaya kita, walaupun itu tidak menjamin 100%, tapi setidaknya ini adalah upaya dari kita untuk bisa melindungi akun kita. Seperti itu, jangan sampai satu dengan yang lainnya itu link. Karena nantinya takutnya, walaupun kita tidak mengharap, tapi yang namanya apasnya orang, nanti seandainya ada pembobolan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, itu nanti semua akan kena. Seperti itu. Jadi terputus, memakai sistem terputus. Agar terhindar dari yang namanya peretasan, langkah pencegahan paling mudah adalah dengan menggunakan kata sandi yang berbeda pada setiap akun atau fitur itu tadi. Tapi ingat bahwasannya, kita enak-enak membuat password yang rumit, membuat password yang rumit dengan campuran huruf besar, huruf kesil, angka, simbol, dan sebagainya. Endingnya kita lupa. Seperti saya juga perlu lupa. Saya pernah mengisi materi ini, saya sampaikan, saya orangnya perlu lupa. Jadi jangan sampai kita pengennya melindungi akun kita, tapi nanti akhirnya kita tidak bisa masuk lagi. Tapi itu semua no problem, asalkan nanti ada verifikasi ulang. Ada verifikasi ulang, sehingga nanti kita tetap bisa masuk ke akun kita. Seperti itu. Nah, apa saja yang diterapkan dalam aplikasi dan media sosial untuk keamanan pengguna? Yang pertama adalah OTP. Tentu kita semua tahu atau pernah dengar OTP. One time password. Apa sih sebetulnya itu? Sebuah kode dari aplikasi web, ketika kita login untuk memverifikasi alamat email atau nomor HP. Jadi di sini yang dititikberatkan adalah kita itu memiliki nomor yang aktif seluler dan SMS. Karena banyaklah di sekarang ini nomor selulernya mati, tetapi itu masih bisa digunakan untuk WhatsApp. Nanti kacaunya jika ada pembaruan atau misalkan HP-nya rusak atau bagaimana sudah tidak bisa digunakan lagi. Seperti itu. Nah, biasanya kode OTP dikirimkan melalui SMS atau kadang juga ada yang melalui email. Misalkan oleh pihak bank atau pihak dari aplikasi yang kita gunakan atau operator terkait yang digunakan untuk apa? Sebagai bentuk untuk mengkonfirmasi login atau transaksi yang dilakukan secara online. Jadi harus dipastikan bahwa nomor seluler atau SMS ini aktif. Seperti itu. Kemudian, the second one, ada fingerprint, sitik jari. Di situ, apa namanya, apa sih sebetulnya sitik jari itu? Teknologi bekerja menggunakan sensor ultrasonic yang dapat diletakkan di bawah kaca ponsel. Nah, ini seperti kita tahu ya, dapat memberikan tingkat keamanan yang ekstra. Sekaligus juga bisa mempercepat membuka kunci misalkan kita untuk handphone. Seperti itu. Jadi, kita tidak harus mengetik angka-angka atau password kita. Atau kita juga tidak harus menggambar pola tertentu untuk membuka ponsel kita. Tentu itu memakan waktu dan rawan diretas oleh orang lain. Jadi, fingerprint ini diakui memang lebih simpel dan lebih aman seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, kata sandi, password tadi. Itu yang harus kita lakukan adalah kata sandi kuat dan unik. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik yang terdiri dari, tadi yang saya sampaikan, huruf besar, huruf kecil, dan angka maupun simbol. Dan yang terpenting adalah kita ingat. Ya, seperti itu. Terus, apa namanya, yang nomor empat adalah end-to-end inscription. Jadi, apabila kita mengirim pesan kepada teman atau orang lain melalui aplikasi chat, sebelum diterima teman kita itu kan bukan langsung, tapi diterima dahulu oleh server aplikasi, seperti itu. Jadi, sistem dalam end-to-end inscription ini adalah menjamin bahwa pesan yang dikirim antara dua pihak tidak dapat diintip atau diretas oleh orang lain. Atau orang yang mencegat jalur komunikasi kita. Misalkan kita lihat pada aplikasi WhatsApp, di situ ada pesan, ada panggilan ter-inskripsi. Nah, itu artinya apa? Pesan foto video atau voice note yang kita kirim, ya, aplikasi di situ, itu hanya akan bisa dideskripsi oleh si penerima. Seperti itu. Itu adalah cara untuk bisa melindungi dari akun kita. Seperti itu. Nah, hanya sebagai, apa namanya, masukan saja, apabila kita menggunakan password atau kata sandi, ya, password atau kata sandi, itu di situ ada dua istilah yang dikenal. Jadi, yang pertama adalah password kuat, dan yang kedua adalah password lemah. Password kuat itu yang seperti apa? Menggambarkan kata sandi yang efektif, di mana mereka yang di luar sana atau orang lain akan sulit membobol kata sandi kita. Seperti itu. Nah, misalkan kata sandinya adalah rumit, huruf, terus apa namanya, huruf yang dikompilasi dengan angka, huruf besar dikompilasi dengan huruf kecil, dan sebagainya. Tapi itu tadi seharus kita ingat. Terus kemudian kata sandi yang lemah, itu apa namanya istilah untuk kata sandi yang tidak efektif, ya. Misalkan ini kita memasukkan tanggal lahir, atau nomor angka secara berurutan, 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Atau huruf saja yang secara berurutan, ABCD, atau huruf kembar AAA, atau angka kembar 2, 2, 2, 2, 2, 2. Karena dulu sering banget saya lakukan. Memiliki beberapa akun, sehingga kata sandinya saya samakan semua, seperti itu. Itu antisipasi saya, karena saya orangnya pelupa, dan kadang itu lebih baik cari simpelnya saja. Belum mempertimbangkan dari segi keamanan itu seperti apa. Seperti itu. Mohon izin, waktunya 5 menit lagi. Oh iya, oke. Jadi, syarat dan cara membuat cekir password atau kata sandi yang aman. Ya itu tadi. Yang pertama adalah panjang minimum 8 karakter, dengan kita memasukkan huruf besar, kecil, kemudian setidaknya satu nomor, kemudian ada satu karakter khusus atau simbol yang kita masukkan. Seperti itu. Nah, ini karena sudah diingatkan. Jadi, fast saja. Ketentuan membuat konten promosi aplikasi di media sosial. Nah, ini begini teman-teman. Kalau misalkan nih, kalau misalkan kita bisa melihat bahwa pengguna saja sekarang meningkat drastis seperti itu. Berarti paradigma yang ada di dalam pemikiran kita harusnya, kalau saya promote something atau membuat sebuah konten, artinya nanti banyak banget dong yang melihat. Syukur-syukur melihat, menyukai, dan menggunakan. Apa yang saya promosikan. Kan seperti itu. Jadi, apa namanya, yang pertama kita harus membagikan konten yang berkualitas. Jadi, apa yang kita bagikan itu nantinya bisa menarik. Menarik perhatian atau minat dari orang lain. Karena gini, kita kan gak bisa nih meminta orang lain untuk bisa bersimpati kepada kita. Seperti yang disampaikan oleh key opinion leader tadi. Kita gak bisa nih memaksa orang lain untuk berpendapat bagus seperti apa yang kita share. Yang penting apa yang kita ciptakan itu memiliki value. Seperti itu. Jadi, nantinya orang akan bisa memilah dan memilih sendiri. Seperti itu. Terus yang kedua, memperhatikan etika dengan tidak menghindari kita pragiat atau meniru karya orang lain. Terus yang selanjutnya adalah kita bisa melakukan evaluasi secara rutin. Misalkan dari saran masukan atau komentar-komentar orang terhadap konten promosi kita. Jangan terus langsung berkecil hati, tersinggung, dan sebagainya. Asalkan itu dalam konteks yang membangun. Tidak melakukan hedge fees, tidak melakukan pencemaran nama baik, seperti itu. Kalau memang ada orang berkomentar, memberi saran, masukan kritik, seperti itu dalam konteksnya, dalam konteks membangun, ya kita harus open-minded. Kita harus menerima. Jangan pernah sensitif dengan adanya saran dari orang lain. Perbedaan pendapat itu wajar. Karena apa? Kita masing-masing orang kan memiliki pemikiran. Memiliki pemikiran yang berbeda. Jadi kalau endingnya pendapat berbeda, ya sah. Wajar. Bukan cuma kita yang memiliki hak untuk berpendapat. Orang lain pun juga sama. Jadi no problem adanya perbedaan pendapat seperti itu. Terus yang selanjutnya saya rangkum saja adalah kita bisa melakukan branding dari apa yang kita tawarkan. Dengan jumlah pengguna yang luar biasa seperti itu, ya. Kalau kita bisa melihat peluang dan bisa memanfaatkan itu semua, tentu hasilnya akan maksimal. Terus melakukan pembaharuan yang terus menerus, sehingga yang penting apa yang kita lakukan adalah sesuai jalurnya. Tidak melanggar hukum. Seperti itu. Jadi pemanfaatan-pemanfaatan teknologi itu akhirnya jadi tepat guna. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah perilaku aman di media sosial, ya. Menjaga sikap dan etika, itu memang tidak ada peraturan tertulisnya kita harus menghargai orang. Itu itu enggak. Jadi kalau kita bebas, tapi juga harus terbatas. Artinya di sana ada orang lain yang harus kita jaga perasaannya. Di sana ada orang lain yang kita tidak boleh menyindir orang, mencemarkan nama baik, dan sebagainya. Jadi memang menjaga sikap dan etika tidak menghina orang lain. Itu tadi ya, itu harus kita nomor satukan. Seperti itu. Terus menjaga privasi. Artinya ya kita share atau promote yang penting saja. Atau yang sesuai dengan tujuannya saja. Terus yang ketiga adalah gunakan sarana untuk branding. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, dengan adanya pengguna medsos yang luar biasa banyak seperti ini, tentu harapan kita yang melihat pesan yang kita share itu orang yang melihat akan semakin banyak. Syukur-syukur melihat, syukur-syukur minat, terus kemudian bisa menguntungkan kedua belah pihak seperti itu. Jadi, ketika kita berselancar di dalam dunia digital seperti ini, ruang digital seperti ini, itu intinya dari kitanya itu memiliki pemikiran yang open-minded terhadap orang lain. Jadi itu sudah aman. Kalau kita bebas, terbatas, dengan memiliki batasan-batasan tertentu, dan kita ingat bahwa di dalam perselancar di ruang digital seperti ini ya, ada payung hukum yang melindungi. Jadi kita kalau bermain di jalur yang aman-aman saja, itu saya rasa justru bisa mengembangkan diri kita jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Seperti itu. Nah, closing statement dari saya, sebelum saya akhiri ya, sebelum double tap, lebih baik double thing. Sebelum sharing, lebih baik saring. Posting yang penting, jangan yang penting posting. Saya Meida Rahmawati, terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan ke moderator, nanti kita ketemu lagi di acara sesi tanya-jawab. Terima kasih. Baik, luar biasa. Posting yang penting, jangan yang penting posting. Luar biasa, Ibu Meida. Dan akhirnya memang saya belajar lagi, memang saya punya pengalaman nih mengenai one time password OTP. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada sempat booming bahwa ada salah satu supermarket yang salah kirim kode pocher. Yang kemudian SMS-nya itu minta dikirimkan lagi. Ternyata itu adalah OTP. Jadi kode OTP yang mungkin ketika saya kasihkan nomor OTP itu, pasti WhatsApp saya itu pasti akan ke-hack sama dia. Dan akhirnya memang karena saya hampir kasih OTP itu, tapi saya kemudian sempat ngobrol dulu sama teman saya, jangan, Man, itu kode OTP. Nanti malah akan ke-hack WhatsApp-nya. Waduh, memang ternyata kejahatan-kejahatan di dunia digital ini mengerikan sekali. Ada yang mungkin tidak sengaja, ada yang bahkan memang sengaja untuk melakukan kegiatan itu. Betul sekali, Mas Irman. Baik, kami ucapkan terima kasih Ibu Rahmawati yang telah memberikan pemaparannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dari Kabupaten Lampung Timur akan belajar bagaimana caranya mengamankan privasinya. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kita akan ketemu lagi nanti. Ya. Ya, teman-teman peserta webinar yang kami hormati di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Timur. Dan saya akan selalu mengingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya, karena saya melihat banyak sekali saat ini yang sudah bertanya di kolom chat. Jadi, untuk teman-teman yang belum bertanya, kami persilahkan untuk dapat bertanya. Kita akan memilih 10 penanya terbaik. Empat penanyanya nanti akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber. Dan kemudian enam penanyanya kami akan umumkan di akhir sesi. Jadi, tenang saja, 10 penanya terbaik ini akan mendapatkan uang digital senilai 100 ribu rupiah. Jadi, pastikan nomor teleponnya harus sudah terhubung dengan akun uang elektronik Anda seperti OVO, GoPay, dan Link aja. Baik, teman-teman dari Kabupaten Lampung Timur, kami ucapkan terima kasih. Sudah hadir, sudah menyalakan kameranya. Saya melihat ada Hanafiya, lalu kemudian juga ada Ade Irma. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah menyalakan kameranya. Kemudian ada Mas Yunus Saputa juga sudah menyalakan kameranya. Mudah-mudahan semakin siang nanti akan semakin bertambah banyak. Mungkin juga teman-teman di peserta webinar di Kabupaten Lampung Timur ini juga bisa untuk share juga link Zoom-nya supaya jadi teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu bisa bergabung bersama-sama kita untuk belajar. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke materi ketiga. Teman-teman, saya yakin Anda masih tetap semangat, semangat seperti tadi saya sudah katakan, semangat untuk belajar, lalu kemudian semangat untuk produktif, dan kemudian juga semangat untuk kita bisa sebagai pemuda Indonesia semakin cakep dan bijak menggunakan teknologi digital. Dan kita akan sama-sama belajar. Beliau adalah seorang pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Lampung. Mari kita sambut, inilah Azharul Fadzri, siagian SPD. Selamat siang, Azharul. Selamat siang, Mas Irman. Ya, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Itu cukup apa namanya itu sih ya, saya lihat. Luar biasa. Seminanya kita pada siang, pagi nyilang siang lah ya. Ini sudah masuk jam 10 pagi. Sudah lihat 16. Baik, Mas Azharul, saya Alhamdulillah baik juga Mas Azharul, dan sudah siap untuk pemaparannya, izinkan saya untuk mengingatkan waktunya 20 menit, nanti di 5 menit terakhir kami akan mengingatkan kembali waktunya. Sudah siap? Siap. Oke, baik. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, peserta webinar Gerakan Nasional Literasi Digital tahun 2021, khususnya untuk Kabupaten Lampung Timur. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tema yang kita usun pada pagi hari ini adalah kecanduan internet, ubah konsumtif menjadi produktif. Kira-kira. Tadi Bapak Dian Purnama sudah mengupas tadi terkait dengan etika berdigital dilanjutkan oleh Ibu Maida tadi, Ibu Maida Rahmawati. Dia beliau juga mengupas bagaimana kita, akun kita, akun sosial media kita dari segi keamanan itu bisa aman dengan baik, sehingga tidak mudah untuk diambil alih oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. Nah, pada kesempatan ini saya akan masuk dalam hal budaya digitalnya itu. Dari budaya digital, nanti bagaimana kita nanti, kita akan mencoba mengupas dampak dari apa, apa sebenarnya budaya konsumtif itu, budaya konsumtif itu, dan bagaimana caranya nanti budaya konsumtif, apakah semuanya budaya konsumtif itu hal yang negatif? Mungkin ada juga nanti hal yang positif, nanti akan kita masuk bersama-sama. Dan bagaimana juga budaya konsumtif itu menjadi suatu hal yang sangat produktif. Baik. Kita akan coba masuk di, kita awalnya dari sini. Kawan-kawan semua bahwa, kita ketahui bahwa di pengguna internet, khususnya di Indonesia itu salah satu pengguna internet terbesar yang ada di dunia. Nah, kita mungkin buka sedikit sejarah, kalau di data yang kami terima itu, di tahun 2006 itu jumlah pengguna internet itu sekitaran 20 juta, atau kurang lebih segitu. Nah, tiga tahun kemudian terjadi pelonjakan, ya cukup signifikan sih, mungkin di era 2009 itu era, apa namanya, Blackberry, kalau nggak salah, sudah mulai juga. Kalau nggak salah, sehingga mungkin dia mempengaruhi juga jumlah pengguna internet di Indonesia. Di 2015, ini luar biasa. Terjadi pelonjakan tiga kali lipat. Dari 33 juta pengguna internet, di 2015, terjadi pelonjakan yang luar biasa menjadi 100 juta rupiah. Maaf, dari 100 juta jiwa. Nah, bagaimana mungkin dengan saat ini, ataupun kita akan mencoba, saya akan mencoba untuk mengambil data pengguna internet di tahun 2020. Ini, datanya, kawan-kawan semua. Populasi penduduk Indonesia di Januari 2020 itu, ini belum COVID ya, ini belum data, ini memang belum COVID, ada 270 juta jiwa. Nah, yang lebih mencengangkan bahwa, ada 338 juta smartphone yang aktif. Ada 338 juta smartphone yang masuk, yang terdata di awal Januari 2020 itu tadi. Nah, terkait dengan pengguna internet, pengguna internet di Indonesia di tahun 2020 sudah mencapai 175 juta jiwa. Bahkan, kalau tadi kita menyinggung masalah sosial media, di Indonesia sudah ada di tahun 2020, awal 2020 itu ada 160 juta jiwa yang menggunakan sosial media. Lanjut lagi, kita melihat mungkin dalam sampel, sampel yang dikatakan pertumbuhan digital tadi itu. POD 2019-2020. Bayangkan, kita melihat bahwa terjadi peningkatan populasi penduduk Indonesia dari 2019 ke 2020, kurang lebih 2,9 juta jiwa. Nah, kita melihat bahwa di media satu tahun, kurang lebih satu tahun itu, ada pelunjakan jumlah smartphone justru 15 juta, 15 juta smartphone dalam periode Januari 2019 ke Januari 2020. Pengguna internet pun bertambah. Bayangkan, dalam satu tahun jumlah pengguna internet dari 2019 ke 2020 itu adalah mencapai 25 juta jiwa. bahkan, hal itu pun diikuti dengan penggunaan sosial media, penggunaan sosial media bertambah menjadi 12 juta pengguna. kami mencoba untuk mencari data di 2021, nanti akan kita mungkin bisa diskusikan nanti. Dan saya yakin, dan kami yakin bahwa ketika penggunaan, penggunaan internet di tahun 2021 pun jauh, apalagi di era sekarang, di 2020, Maret, sampai sekarang, itu adalah kita menghadapi pandemi, di mana ada suatu program pemerintah dengan judul bahwa salah satu untuk menyelamatkan bangsa itu adalah bagaimana kita banyak dirumahkan gitu. Tapi jangan, terima kasih. Yuk. Mohon izin, Pak Hajro, ini slide-nya masih di slide pertama, terlihat di kami. Apakah memang belum diklik atau bagaimana? Mohon izin. Sudah, maaf, sami. Bentar, maaf, maaf. Oke, oh iya, baik. Sudah. Baik, sudah-sudah berada di slide yang Bapak sebutkan. Baik, terima kasih. Silahkan dilanjut, Pak Hajro. Baik. Sudah ya? Terbuka ya? Iya. Iya, sudah, Pak Hajro. Oke lah, saya lanjut. Ini mampat internet. Kalau tadi mungkin mampat internet ini mungkin saya next aja, karena mungkin tadi mungkin banyak sudah dikupas oleh komentar selanjutnya. Karena memang ini bagian dari dasar-dasar internet tadi. Nah, kami mencoba untuk kita mengupas, karena bagaimanapun juga, kita tadi mencoba bagaimana tadi mengambarkan, merubah. Ada sebuah budaya, budaya itu konsultif. Budaya konsultif di internet, khususnya. Di ruang, bagaimana menjadi budaya, ada suatu hal yang produktif yang kita lakukan. Tidak hanya bahasanya, tidak hanya budaya konsultif terus, tapi kita sebelumnya, kita buka dulu sebenarnya dampak dari internet itu sendiri. Kita ketawa bahwa pada dasarnya, ketika beberapa peneliti penaga, ataupun akademisi, termasih juga para peneliti menemukan suatu inovasi, ataupun temuan. Saya yakin, kita yakin semua bahwa semua tujuan itu adalah baik. Tapi tentunya, dalam perjalanannya, tujuan baik yang tadi itu, pasti ada hal-hal yang mendapatkan dampak buruk sendiri. Tapi ingat, makanya nanti kita akan sampaikan, dan ini kita sampaikan, terus sudah kita pampar kan tadi, saya sampaikan, ada beberapa dampak positif sebenarnya dalam internet tadi itu. Jadi sudah disinggung oleh beberapa komateri selanjutnya, bagaimana kita sekarang itu belanja saja sudah dengan mudah, tinggal pencet, pesan, bahkan bisa diantar langsung, kebarannya ngomong, ataupun komentar. Selanjutnya juga promosi usaha dengan, kita juga promosi, bahkan dengan cara tertentu, mungkin Bu Mede juga, kayaknya pakarnya, itu termasuk nanti, kayak opinion leader kita itu, Mas Rizky, tadi pasti paham, bagaimana caranya ketika kita itu, punya usaha, ataupun hormi industri, ataupun WMKM, segala macam itu, bagaimana mempromosikannya itu dari sosial media, kalau memang dilakukan dengan cara yang tepat dan baik, saya yakin itu akan banyak peminat dan, apa namanya, pemesanan, itu bagian dari dampak positif. Nah bagaimana dengan negatif ini, kita lihat, kami tidak perlu membacakan, silakan nanti. Sebenarnya, kalau kami lihat bahwa, dampak itu sebenarnya, kalau dampak positif itu, bagaimana dampak positif itu, bermanfaat untuk semua orang, bermanfaat untuk hal yang ramai, bermanfaat untuk umat di seluruh dunia ini, bukan hanya umat manusia saja, tapi bahkan makhluk ini. Itu bagaimana cara dampak internet punya positif, dampak positif setelah diciptakan. Nah, tapi seperti yang kami sampaikan tadi, faktor yang mempengaruhi dampak negatif tadi itu, kita lihat bahwa ini, secara tidak langsung, apa namanya, terjadi. Ya, mulai dari pornografi, tampilan dengan kekerasan dan kesadisan, penipuan pun sering terjadi. Mungkin Ibu, apa namanya, Ibu Meda, ini ada ketanya tadi, terkait dengan keamanan sosial media, karena bagaimanapun juga, kadang-kadang, kita berteman, ataupun kita tidak terlalu teliti, kita lihat fotonya sama, hanya beberapa lima gambar segala, kita yakin, itu kawan kita. Semuanya kita buka, segala matem, korang sepadalah orang sebut adalah akun anonymous. Begitu juga dengan, bagaimana caranya dia, ada akun tersebut yang bisa berupaya untuk menjembol akun sosial media, dengan tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya, kejaduan game online. Game online benar, ada manfaatnya sih sebenarnya. Ada sebenarnya manfaatnya game online ini, cuman, bagaimana caranya game online ini dikelola dengan baik, bahkan kita tahu bahwa, sekarang ini bahkan, ada namanya game online ini sudah di, ataupun eksport, bahasanya, kalau dalam olahraga, itu adalah sebuah pertandingan, atau apa namanya, tidak masuk dalam kategori olahraga, dan itu masuk olahraga yang profesional, dan dipertandingkan, apa namanya, kalau itu dikelola, bisa kerjasama dengan komunitas-komunitas eksport, tidak masalah, tapi dengan tentunya, bagaimanapun juga, harus tahu waktu dan segala matanya. Ya perjudian, ini maaf nih, bagi kaum bapak-bapak, biasanya, menengah ke bawah, menengah ke atas itu, kadang-kadang perjudian ini, berawal dari, sebenarnya gak niat, hanya coba-coba, melalui dari terkecil segala macam itu, akhirnya apa juga, jadi kecanduan segala macam, dampaknya, yang kita tidak perlu lagi jelaskan. Ini yang perlu kita, terah, terah, sampaikan, ini terkait, mungkin nanti ada hubungannya, dengan etika kita dalam, bersosial media, ataupun berinternet, ke bawah. Bahwa ketika kita memang, pada waktunya, berjajaring sosial, bersosial media itu, harus tahu waktu. Karena bagaimanapun, kalau kita tidak tahu, waktu, kesenangan, segala macam itu, akan mendapatkan efek, yaitu tadi, kinerja kita, yang tadinya punya target, segala macam itu per hari, akhirnya, terganggu. Kan gitu. Selanjutnya, perilaku konsumtif, kita masuk, masuk pada, perilaku konsumtif. Maaf, sebentar, kita bahwa, sebenarnya, bukan hanya orang, bukan hanya, bukan hanya di Indonesia saja sih. kita tahu bahwa, perilaku konsumtif ini, sudah menjadi budaya di Indonesia. Ya, bukan hanya di Indonesia saja, mungkin, juga mesentera dunia, juga bahwa, namanya, masuk sosial juga, ingin senang, ingin dipuji, ingin dipuja, ingin ini, dan itu adalah, itu adalah, sesuatu yang manusiawi, dalam diri pribadi, diri individu, seorang manusia. kita lihat bahwa, jika konsumsi terhadap produk, nah ini ada, menurutku, apa namanya, itu yang kami sampaikan tadi, ada sebenarnya, pola konsumsi yang bagus tadi. Contoh, kita konsumsi, bagaimana, konsumsi, terhadap produk lokal, tidak apa-apa, karena bagaimanapun juga, dengan kita produk lokal, apalagi punya, punya produk tetangga sendiri, punya teman sendiri, kita tahu bahwa, fashion, mulai dari fashion, mulai dari kerajinan, ataupun alat-alat tertentu itu, kita itu di Indonesia itu, mulai macam, banyak macam, apa namanya, UMKM lah, mulai dari fashion, mulai dari kerajinan, atau banyak-banyak segala macamnya, itu adalah produk lokal. Ketika itu, dalam hati yang kita, mengutamakan itu, dalam segi kita, dalam hati kebutuhan kita, mengutama konsumsi, yang dimaksud adalah, kebutuhan kita ya, kita mengutamakan produk lokal, tentunya, bagaimanapun juga itu, akan secara langsung, akan menaikkan perkomunasional, tapi, konsumsi terhadap produk luar nung, ini harus kita cegah, kita lihat bahwa, mungkin kita, mungkin ibu-ibu yang lebih paham, walaupun, mungkin saya, sering ngintip-ngintip, minimal, ataupun melihat, apa namanya, hape istri saya, ketika lihat, salah satu, platform e-commerce, itu banyak produk-produk, murah, dengan harga terjangkau, segala macam, yang sebenarnya itu adalah, kebutuhan tersier, malah bukan primer, ataupun sekunder, tapi tersier, tidak penting-penting amat, tapi karena, dan apa tadi, karena itu tadi, udah murah, dan kita tahu, bahwa produk itu adalah, sangat tidak berkualitas, karena memang, dengan, dari harga saya, tapi kalau kita tidak bisa, apa namanya, tidak bisa menangani itu, otomatis tadi, dibelanjakan, padahal tidak ada, mampat, terutama, selanjutnya, bagi kalangan menengah, kalau dilakukan konsumtif, ataupun yang punya uang, itu sebenarnya, tidak masalah, tapi bagaimana, dengan kalangan bawah, yang pasti, gaya hidup konsumtif, memberikan dampak yang negatif, diantaranya, yang membuat kesedangan sosial, negara pun, semakin terbuka, karena terlalu banyak, barang yang diimpor, untuk memenuhi, kebutuhan masyarakat Indonesia, akibat lebih lanjut, gairah memproduksi, barang-barang buatan, dalam negeri semakin lemah, tidak saja, produk lokal kalah, bersaing dengan produk impor, yang kebanyakan harganya, lebih murah, selanjutnya, kami akan mencoba, sebenarnya, bagaimana sih, untuk, meminimalisir, dampak perilaku konsumtif, dampak perilaku konsumtif tadi, ini, kalau biasanya, bagi ibu-ibu, ya, kaum bapak juga, ataupun kaum, mbak-mbak yang masih mahasiswa, gitu, kadang-kadang, kayak asyik, membuka pelaburan e-commerce itu, ini bagus, ini enak, belum, tidak ada rencana, sudah tidak ada rencana, anggarannya pun pas-pasah, dan gitu loh, makanya, kalau, untuk mencerbiasakan itu, untuk mengatasi dampak perilaku konsumtif, kita mencoba, yang pertama, coba sih, dalam satu bulan, kita menyusun anggaran belanja, kebutuhan, primer itu apa, sekundurnya itu apa, baru kita memasuk, pada kebutuhan, tersir tadi itu, tersir tadi itu, penambahlah, gitu, jika ini menghilangkan kebanyakan, maka sesulah anggaran belanja per bulannya, setiap pengeluaran pun, harus dicatatat dan diatur, cara ini bisa menentukan target pengeluaran anda setiap bulan, biar enggak jebol, biar enggak jebol, maksudnya itu adalah, bagaimana kebutuhan, primer kita sudah tercekupi, kebutuhan sekundurnya juga tercekupi, syukur-syukur dengan pola kita, dengan budget yang ada di kita, dengan pengaturan anggaran tadi, tidak membuat kantor syukur-syukur, nanti kita bisa menabung, daripada poin kedua tadi itu, baik, keduanya itu adalah, menabung, meski terlihat biasa saja, namun menyisihkan sebagian penghasilan anda, ataupun kita, bukanlah hal yang mudah, khususnya bagi anda yang konsumtif, anda tidak harus menabung, jadi kita itu tidak perlu menabung, dari gaji, gaji 4 juta, atau 5 juta, di, apa namanya, disisihkan 1 juta, nah ini terlalu berat, kita dari 5 persen gaji, ataupun 10 persen dari penghasilan itu, perlahan, setiap bulannya, disisihkan, jika dilakukan secara rutin, jika jumlah tabungan akan semakin banyak, dan menjadi dana cadangan, di masa yang akan datang, selanjutnya, yang ketiga, menetapkan prioritas, jika ada, nah ini, kadang-kadang, ada notifikasi, kalau bagi mbak-mak, atau penibu yang tidak mematikan notifikasi, dari salah satu platform e-commerce tadi itu, ada penawaran barang, jangan buru-buru dulu, lihat dulu seperti yang tadi, balik lagi ke nomor 1, bahwa sudah disusun, apa namanya, anggaran, sudah tahu budgetnya berapa, kira-kira ini prioritas atau tidak, kalau prioritas ke nomor 1, lihat dulu, dicatat, jangan langsung di, jangan langsung di, langsung di, jika ke nomor 1, berarti keinginan terponu, jika ada sisa dananya, jika ada sisa dananya, jangan sampai Anda memenuhi keinginan terlebih dahulu, ini yang menjadi kacau di kita, kalau dilakukan sementif itu, yang menjadi masalah bagi kita adalah, kita terkadang tidak sadar, kadang kita mendahulukan keinginan, daripada kebutuhan kita sehari-hari. Yang keempat, kita lanjut, mulailah kita mencoba untuk berinvestasi, kalau ada duit, usahakan berinvestasi, investasi adalah salah satu cara, untuk menghindari gaya hidup konsumtif, jika kita berinvestasi, tentunya akan memperoleh keuntungan yang besar, di masa yang akan datang, ingat, investasi itu bukan, kita buat sekarang, dan langsung akan menerima hasil, selama segala itu, maka investasi dapat menyelamatkan Anda, investasi yang panjang bisa dipilih, salah satunya, ini properti, kalau di daerah saya, ataupun kalau ini kan di Kabupaten Nambung Timur, pada di Prinsip itu, salah satu kabupaten yang berkembang, di mana-mana sekarang itu, apa namanya, banyak perumahan yang muncul, atau bisnis perumahan segala macam, belum ada isinya, tapi sudah semuanya sudah punya, itulah bagian dari investasi tadi itu, karena bagaimanapun, bisnis properti itu, tidak ada istilahnya, akan harganya lebih rendah, daripada yang akan datang, selain itu, selain itu dimanfaatkan secara pribadi, Anda juga bisa menyewakan, kalau tidak bisa disewakan, kalau bisa kita memanfaatkan secara pribadi, properti yang tadi itu, ataupun apapun tadi investasi dilakukan, bisa disewakan pada orang lain, sehingga mendapat keuntungan yang besar, next, nah ini, kami mengatakan, jangan jalan-jalan, ataupun jangan traveling, penulis sendiri, kami sendiri adalah, hidup, di apa namanya, di parwisata, kami punya usaha sendiri, ya pas COVID sekarang ini, di Juraja, itu, kami juga, salah satu bagian yang terdampak luar biasa, terkait ini, namun, kita abaikan itu dulu, kita lihat bahwa, bila perlu, agar berkekerjaan itu ditunda dulu, kalau boleh, itu tadi, lagi-lagi kita rencanakan, ya, 6 bulan sekali lah, lumayan kan gitu, untuk bagian pekerjaan, tiap hari ke orang kantor, segala macam, perlu lah, tapi kalau 1 bulan sekali, aduh, udah, uang terkuras habis, belum lagi nanti, budget yang ada, belum lagi, kita nanti, berpikir bagaimana, untuk belanja di daerahnya, walaupun sebenarnya, ada dampak positif juga, di jalan-jalan ini, di domestik ya, bagaimana caranya produk lokal, atau UMKM, di tempat situ bisa laku baik, tapi untuk kita, saya harapkan lobiak dikurangi, ya, siap, mohon diizin, waktunya 5 menit lagi, siap, 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 oke, baik, terima kasih, terima kasih, yang ke enam, buatlah komitmen, berlaku konsumsif, sebaiknya dilangkan dengan berkomitmen, dan berdua sendiri, yang lagi-lagi, sebenarnya, bagaimana kita, untuk budaya kita, bagaimana hal konsumsi, yang bermanfaat bagi kita, itu yang tergantung pada kita sendiri, hal ini, beruntungnya, agar kita bisa menahan diri, untuk membeli barang, yang tidak penting, seperti yang kita sampaikan, di awal tadi, bahwa terkadang, kita ini lebih mengutamakan, keinginan daripada, kebutuhan, jadi rendah, sehingga, rencana Anda ke depan, dapat, segera terwujud, kita melihat ini, berlaku konsumsi, tapi beruntif, produktif, secara konsistual, KBBI adalah, mampu menghasilkan, mendatangkan, memberi hasil, manfaat, sebagainya, definisi dikampanjakan, di berbagai media online, bisa jadi, menghasilkan karya, uang, ilmu, dan lain, sebagainya, sebagainya, jika berkaca pada, data belanja online, yang dilakukan, oleh analitif data, pada tanggal 13 April 2020, ini awal-awal, apa namanya, kita social distancing, kalau sekarang, bahasanya PPKM, melahkan, bahwa, ada, apa namanya, aplikasi belanja online, melonjak hingga 300%, ketika social distancing, ini data lagi kan, ini per, April 2020, belum di update, ini hanya sebagai perumpamaan saja, bahwa, e-commerce itu, sangat bermanfaat, ketika orang, ketika di masa pandemi ini, jadi orang belanjanya itu adalah, orang belanja itu adalah, secara online, kita lihat tadi, dalam satu bulan saja, bagaimana dengan sudah, masuk ke dua tahun ini, nah tentunya, saya yakin sudah, berapa ribu persen lah, ada tentunya, ada peningkatan, apa namanya, penggunaan aplikasi belanja online tersebut, nah, bagaimana tadi, perilaku konsumsi, tapi produktif tadi itu, kita kan tadi, di awal kami sudah buka bahwa, kita mencoba, mencintai produk dalam negeri tadi, dalam produk, sekunder, ataupun primer, umpamanya, gerakan mencintai produk dalam negeri, bagian dari cinta, ya sayur-sayuran, ya mulai dari kebutuhan pokok, sembilan pokok, segala macam, itu bagaimana semuanya itu adalah, kebutuhan, apa namanya, berasal dari dalam negeri, istilahnya itu, bagaimana kita itu, konsumen paling nasionalis lah, itu artinya, artinya jangan mantu, pakai, dan menggunakan produk karya cipta, anak bangsa, baik produk teknologi, UMKM, begitu juga, kalau lagi belanja online, teliti dan jeli itu, produk itu, yang akan kita beli produk asli, benar-benar, buatan karya bangsa, alias jangan sembarang, jangan sembarangan, istilahnya itu, asal masukkan keranjang aja deh, kita teliti dulu, ini produknya benaran produk, Indonesia enggak, karena bagaimanapun juga, makin banyaknya produksi, ataupun produk, produk anak bangsa, anak bangsa juga, yang kedua, tingkatkan set informen, produk tip tidak hanya menghasilkan barang, dan uang, karena menghasilkan tidak harus soal materi, menggali potensi diri, ilmu pengatuan baru juga termas, ilmu pengetahuan yang baru, juga termas produktif, kenapa? meski tidak langsung mendapatkan keuntungan, secara materi, hal-hal tersebut dapat menjadi, aset masa depan, yuk, kita lihat, kegiatan-kegiatan seperti ini, seminar, webinar ini, itu yang sedang kita ikut ini, juga bagian dari set implement tadi, yaitu menghabiskan waktu, kita menghabiskan waktu, ya, ya mungkin kuota, enggak apa-apa lah, tapi akhirnya kita mendapatkan ilmu yang luar biasa, dari kita mengikuti kegiatan apa, intinya bahwa, budaya konsumtif, kalau itu meningkatkan, meningkatkan, apa namai, potensi diri kita, menambah wawasan kita, itu juga tidak apa-apa, kita lakukan, mungkin, itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih, mohon maaf kalau kesalahan, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Mas Irman, cukup, ya baik, kami ucapkan terima kasih, kepada Pak Azharus, Yagian SPD, yang telah memberikan pemaparannya, pada hari ini, luar biasa, akhirnya, ada satu hal yang saya catat di sini, bahwa ternyata produktif itu, tidak harus menghasilkan barang atau uang, karena menghasilkan tidak harus soal materi, menggali potensi diri, ilmu pengatuan, juga itu termasuk dari hal produktif, dan akhirnya memang hari ini, para peserta webinar, teman-teman di Kabupaten Lampung Timur, ya di rumah, ada yang mungkin sedang, di tempat yang sedang santai, tapi kita tetap produktif hari ini, kenapa? Karena kita ikut di acara webinar, yang akhirnya, kita menambah lagi ilmu baru, ini kan salah satu adalah self improvement, jadi kita membuang-buang waktu, membuang kota, tapi akhirnya, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pada pagi hari ini, baik, kami ucapkan terima kasih Pak Azharul, atas pemaparannya, pada pagi hari ini, kita akan ketemu di sesi tanya jawab, terima kasih, baik, teman-teman semua, peserta webinar, di Lampung Timur, tadi saya sempat mengin di kolom chat, ternyata, banyak sekali, penanya-penanya, yang hari ini sudah ada, nah ya, penanya-penanya yang hari ini sudah ada, dan, untuk yang belum bertanya, silakan, atau mungkin yang masih ingin bertanya juga, kami masih mempersilahkan kepada teman-teman, untuk bertanya di kolom chat, kenapa? karena kita akan memilih 10 penanya terbaik, nanti 4 diantaranya, akan kami persilahkan, untuk dapat bertanya langsung, dengan narasumber, lalu kemudian, di 6 penanyanya, juga akan kami umumkan, di akhir sesi nanti, dan jangan lupa, nomor telepon yang tercantum, itu harus sudah tersambung, dengan nomor telepon yang memang terhubung, dengan uang elektronik Anda, kenapa? karena 10 penanya terbaik, akan mendapatkan, uang elektronik, senilai 100 ribu rupiah. Baik teman-teman semua, peserta webinar, pada pagi, menjelang siang hari ini, kita akan masuk, ke sesi keempat, kita akan, sama-sama mendengarkan, dengan narasumber kita, yang keempat, beliau, adalah seorang, seorang, guru Muhammadiyah, Kabupaten Lampung Timur, mari kita sambut, inilah, Bapak Didi Rahmadi SPD, selamat pagi, Assalamualaikum, selamat pagi, Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, Mas Didi, Baik, Pak Didi, sudah siap untuk pemaparannya, pada pagi hari ini? Bismillah, Insya Allah, siap. Ya, Pak Didi, hari ini, posisi ada di mana? Saya, di Lampung Timur. Oh, di Lampung Timur, baik, mudah-mudahan, Lampung Timur, hari ini cerah, dan kemudian, masyarakatnya juga, sehat semua, dalam kondisi COVID ini ya. Baik, Pak Didi, kita, izinkan saya, untuk mengingatkan, waktunya 20 menit, dan nanti, di 5 menit terakhir, saya akan mengingat, kembali waktunya. Oke, terima kasih. Baik, kami persilahkan, Pak Didi, untuk melakukan pemaparannya. Oke, bisa share screen ini Mas ya? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak, Ibu semuanya, peserta webinar, pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, beri syukur hanya milik Allah SWT, karena pada saat ini, kita masih diberikan, suatu penikmatan oleh Allah, masih diberikan, suatu yang tidak, diberikan oleh orang lain, dimana nikmat sehat ini, yang selalu kita syukuri, yang selalu kita nanti-nantikan, dan pada saat kesempatan hari ini, Allah memberikan nikmat itu kepada kita semua. Dalam pagi hari ini, kita diberikan kesehatan, dan bisa mengikuti webinar. Ini, mohon Mas Irvan, Mas Irman, kok tidak nampak? Halo? Ya, mohon, sebentar, ditunggu, teman-teman dari, host, membantu untuk, men-share screen. Apakah sudah, bisa? Apakah dari, Pak Didi sudah, men-share screennya? coba mungkin bisa diulang, Pak Didi. Kok tidak terlihat ya? Tapi sudah, sudah share screen ya. Materinya sudah siap, sebentar. Baik, kita juga akan, coba membantu, dari rekan-rekan dari host. Aduh, sudah kelihatan? Ya, sudah terlihat. Oke, silakan, Pak Didi. Baik, mohon maaf, ada hadirin sekalian, yang saya hormati, ada Bapak Dian Purnama Putra, Ibu Maida Rahmawati, ada kakak Anda kami, ada kakak Anda, Azharul Fazri, dan juga ada, Kiol kita, Mas Rizki, juga yang sangat luar biasa, moderator kita, Mas Irman Herjana. Mudah-mudahan dalam, keadaan sehat semua, dan selalu diberikan, semangat yang luar biasa. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan, tentang kecakapan digital, dengan tema besar, kecantuan internet, ubah konsumtif, menjadi produktif. Bapak Ibu, yang kami hormati, sesizin saya sapa dulu, kepada teman-teman saya, yang, Alhamdulillah, pada pagi, menjelang, siang hari ini, sudah bisa bergabung, sudah bisa, menimba ilmu secara bersama-sama, dalam rangka webinar ini, yang terkhusus, ada guru-guru saya, yang pada pagi hari ini, juga berkesempatan ikut, bergabung, dalam webinar kali ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, ubah konsumtif, menjadi produktif. Dari, kata-kata konsumtif, menjadi produktif, ini memang, sangat menarik. Bahkan, kita juga, akan selalu belajar, untuk, mempelajarinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum membahas, konsumtif, menjadi produktif, kita akan membahas dulu, apa itu kecanduan. Bapak Ibu sekalian, kecanduan internet. Di era milenial saat ini, tidak memungkinkan, tidak memungkinkan, semua orang hidup, berdampingan dengan internet. Bahkan, generasi milenial saat ini, kehidupannya, 90 persen, berdampingan dengan internet, berdampingan dengan, berdampingan dengan, berdampingan dengan, beberapa perangkat-perangkat media, yang lainnya. Nah, kali ini, saya akan membahas tentang, apa itu, kecanduan internet. Istilah yang lain, kecanduan internet adalah, adiksi. Seperti, narasi yang kita baca, pada webinar kali ini, yaitu adiksi. Adiksi adalah, kecanduan internet, ditandai dengan, penggunaan internet berlebihan, akibat, kekurangnya kemampuan, dalam pengendalian diri, dan dapat mengganggu, aktivitas sehari-hari. Dari keterangan ini, sudah jelas, Bapak Ibu ya. Mau, tidak mau, yang namanya, kita mengoperasikan internet, namanya internet itu, menyisa waktu, mengganggu waktu. Nah, tinggal bagaimana, kita dalam mengolah itu, agar menjadikan hal, yang sangat produktif. Tidak hanya kecanduan saja, tetapi juga bisa menghasilkan. Tidak bisa menggunakan saja, tetapi juga bisa mengoperasikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal, akibat kecanduan internet. Nah, saya klasifikasikan menjadi tujuh, yang akan kita urekan satu-satu, yaitu yang pertama itu, pasti akan terjadi perubahan. Yakin dan jelas. Yang namanya, kita menggunakan internet, pasti jiwa dan fisik kita akan mengalami perubahan. Bisa berdasarkan mood, emosi, kiri vitalibilitas, kemarahan, dan kekosanan. Karena, terlalu lama menggunakan internet. Yang kedua, gangguan pola tidur, dan kualitas sejujurnya yang buruk. Tidak kita penggiri, banyak sekali, pengguna internet, menggunakan internet di malam hari. Bahkan, sampai larut, sampai dini hari, bahkan juga sampai balik lagi ke pagi harinya. Akibatnya, pola tidurnya kurang, kualitas tidurnya kurang, dan juga bisa mengganggu waktu istirahat kita. Mau enggak mau, yang namanya menggunakan internet, secara perlitihan, juga tidak baik. Yang ketiga, pasti dia akan mengalami depresi. Nah, depresi dan cemas, serta resiko penuh diri. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Dengan aktivitas di dalam internet, kita juga mengetahui apa yang akan kita lakukan. Sehingga, tidak bisa menimbulkan yang namanya depresi, cemas, serta resiko penuh diri. Bahkan mungkin sampai, apa, frustasi seperti itu. Yang keempat, adalah masalah kondisi fisik. Yang menyebabkan buruknya kondisi kesehatan, secara umum, akibat gizi buruk, dan konsumtif, adalah kafein. Nah, biasanya, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita di depan layar, di depan HP, di depan internet, ataupun laptop, PC, segala macam, kita, ya, mungkin tidak semua, tapi ada beberapa dari kita, yang pada waktu kita menggunakan internet, pada malam hari, ataupun siang, itu selalu dibemani dengan kopi, ataupun minuman-minuman yang yang mengandung kafein. Nah, dari sini, secara tidak langsung, kafein yang kita konsumsi setiap hari, di depan internet, juga akan menimbulkan, hal yang tidak baik, untuk buku kita. Nah, yang kelima, yaitu kehilangan teman di dunia nyata. Tidak semuanya, yang menggunakan internet, itu kehilangan teman, tetapi, jika kita menggunakannya secara berlebihan, maka, mau tidak mau, teman yang di dunia nyata kita, juga akan, akan hilang, akan terus, berkurang, karena kita selalu berinteraksi, di dalam internet, bahkan di sosial media, bahkan di beberapa, aplikasi-aplikasi internet yang lainnya. Nah, ini harus kita, minimalisir. Di dunia maya, oke, di dunia nyata, oke, bahkan, di dunia nyata, dan dunia maya, juga harus seimbang. Benar, yang dikatakan oleh para anak-anak sumber kita, yang pertama tadi, tentang keamanan kita, dalam menggunakan internet, tentang kegunaan sekitar, oleh kakak-kakak kami tadi, ada kakak-kakak, ada, tadi sudah menjelaskan panjang lebar, dan juga, Pak Dian tadi, juga sudah mengulas. Yang keenam, konflik dengan anggota keluarga. Ini, bisa kita hindari, mudah-mudahan tidak terjadi di keluarga kita. Kenapa? Karena pelambiasan emosi, yang pertama kali, itu, diberikan kepada orang-orang yang terdekat. Nah, makanya, dengan menggunakan internet secara berlebihan, atau kecanduan, itu, mudah-mudahan tidak mengganggu emosi kita. Bahkan, nantinya tidak mengganggu konflik dengan keluarga. Nah, seperti itu. Yang keenam, produktivitas berkurang. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, rusaknya produktivitas, kehilangan pekerjaan, yang dapat mengakilkan masalah finansial. Ini dalam kategori penggunaan internet yang salah. Kalau penggunaan internetnya yang bagus, segala macam, ataupun bahkan kita kerja di dalam internet, itu tidak juga menurut penggunaan. Nah, sekarang, kita masuk ke pembahasan, apa itu konsumtif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian konsumtif adalah bersifat konsumsi, hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri. Ini saya tandai berwarna kuning, hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri. Artinya kita terus memakai, memakai, dan memakai, tidak menghasilkan. Perilaku konsumtif, perlu, saya ulangi, perilaku konsumtif adalah perilaku individu yang ditujukan untuk konsumsi atau membeli secara perlebihan, terhadap barang atau jasa. Tidak rasional, secara ekonomis, menimbulkan pemborosan, lebih mengutamakan kesenangan. Nah, ini harus kita pilih dan pilih, mana kebutuhan primer, mana kebutuhan tersiel, dan juga mana kebutuhan sekunder. Nah, dari pemilihan-pemilihan ini, kita tahu bagaimana yang kita prioritaskah, bagaimana yang harus kita utamakan. Bapak-Ibu sekalian, generasi menelial kerap dinilai sebagai generasi yang kreatif, berani, mengambil resiko, dan konsumtif. Hal ini, salah satunya dipengaruhi oleh bugaya digital dan penggunaan internet. Sudah dijelaskan oleh tadi Mas Atasul Fasri tadi, dalam penjelasannya tentang bugaya digital juga. Yang keselanjutnya, yaitu tentang konsumtif internet. Internet telah mengambil peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dari total 262 juta jiwa, sebanyak 14326 orang diperkirakan telah menggunakan internet. Dari seluruh pengguna internet tersebut, sekitar 49 persen berasal dari kalangan generasi menelial atau generasi muda. Internet sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hari ini menggunakan internet, melakukan segala jenis transaksi, transportasi, membeli makanan, jalan-jalan, hingga berbelanja, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Benar sekali, apalagi dalam kondisi pandemi pada saat hari ini. Mau tidak mau, kita juga akan terus berperan terus mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan internet. Bapak, Ibu sekalian, ini saya akan menampilkan dampak konsumtif. Dampak konsumtif dari penggunaan internet. Yang pertama itu ada cemburu sosial. Cemburu sosial di sini adalah munculnya karena akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan harga barang tersebut, murah atau mahal. Barang tersebut diperlukan atau tidak sehingga bagi orang yang tidak mampu mereka tidak akan sanggup untuk mengikuti pola kehidupan yang seperti itu. Ini kecemburuan sosial. Yang kedua adalah kurang menabung. Jelas, Bapak, Ibu sekalian ya, kalau kita terlalu konsumtif, terlalu banyak membeli barang, anggaran yang atur-aturusnya kita tabung, mau tidak mau akan kita dibeli untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang ketiga, kecemasan. Hal ini dikarenakan individu selalu merasa bahwa ada tuntunan untuk membeli barang yang diinginkan. Apalagi kita melihat promo-promo di marketplace, di beberapa platform belanja-belanja online, dengan penawaran gratis ongkir, dengan penawaran harga diston yang lumayan besar. Nah, ini sangat memberikan kita kecemasan. bagaimana kita untuk tidak tidak untuk menabung, tapi malah mengkonsumsi barang-barang tersebut. Yang keempat, ambisi bersaing. Melihat teman kita, atau saudara kita, atau bahkan pekan kita, membeli barang akus. Contohkan dengan memberi barang HP, yang merek terbaru. Dengan itu, kok HP kita masih yang lama. Nah, maka dari itu, mau nggak mau, kita akan merasa tersaingi. Kok HP saya lebih bagus, eh, sorry, HP saya lebih celek daripada dia. Nah, bagi sekelompok orang, ambisi untuk menjadi lebih dari orang lain, tidak ingin tersaingi dalam kegiatan kepentingan. Dan hal paling utama, bahkan mereka merasa memiliki kompetitor dalam hidup mereka. Ada persaingan, persaingan di situ. Nah, baik Bapak-Ibu sekalian, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Halo? Gimana Mas Irman? Iya, silakan. Silakan, Pak. Berhenti. Share screen saya. Masih terlihat, Pak. Silakan. Oke. Oke. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf, saya harus terjun saya terhenti. Dan kurang tahu ini. Iya. Terhenti, sebentar Mas, ya. Rupanya sinyal kurang memadai. Bisa dilihat, Mas? Bisa terlihat? Iya, sudah terlihat kembali. Pak Didi, silakan. Baiklah, Bapak-Ibu. Mohon maaf, ada gangguan sedikit sinyal. Nah, sekarang kita maksud tentang apa itu produktif. Bapak-Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian produktif adalah bersifat atau maupun menghasilkan dalam jumlah besar. Nah, Bapak-Ibu sekalian, perilaku produktif ialah seseorang yang memberikan kontribusi kepada lingkungannya. Baik dia, imajinatif, inovatif, bertanggung jawab, responsif dalam berhubungan dengan orang lain. Perlu produktif, lebih merupakan sikap mental atau yang akan mendorong produktivitas dan ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi waktu, pahan tenaga, dan sistem kerja, serta juga teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerja tersebut. Nah, ini adalah beberapa penerbangan produktif. Yang kedua adalah faktor atau perilaku yang mempengaruhi generasi milenial dalam menggunakan internet atau produktif. Yang pertama, tekanan teman sebaya. Tidak kita pungkiri, Bapak-Ibu sekalian, generasi milenial saat ini mereka mempunyai sahabat, teman, atau bahkan saudara yang beberapa saat selalu bersamanya. Tekanan teman sebaya, di sini saya mengartikan seorang anak milenial akan merasa tertekan untuk ikut membeli barang-barang tertentu jika teman-temannya di dalam komunitasnya juga menggunakan atau memiliki barang tersebut. Temannya A punya, teman yang B punya, kok saya tidak punya? Maka secara manusiawi mungkin juga ingin. Nah, yang kedua, influencer, yang kedua, pemberian pengaruh atau idola. Kebanyakan anak-anak milenial itu seorang influencer yang ia ikuti di media sosial. Nah, di sini saya melihatkan sebuah artis sebuah artis luar negeri banyak sekali idolanya di Indonesia terutama ini adalah milenial perempuan atau wanita. Tergantung pada kegemaran dan ketertarikannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan masuk tentang bagaimana cara mengubah konsumtik itu menjadi produktif. teknologi merevolusi keuangan pribadi sehingga individu memiliki kemudahan untuk dan dikendali dalam banyak atas yang mereka. Luang bagi UMKM masyarakat semakin lincah mengeluarkan uang dompet digital. Nah, Bapak-Ibu sekalian tidak kita bongkiri saat kita belanja saat ini tidak mengeluarkan uang tetapi mengeluarkan uang dalam bentuk elektronik atau disebut dengan e-money. Mudah-mudahan Bapak-Ibu semuanya yang bertanya nanti ketika bertanya mendapatkan e-money dan bisa digunakan. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi diri kita. Pak Didi mau izin waktunya 5 menit lagi. Tentukan posisi di dunia digital kita. Apakah kita mau jadi seorang penonton? Apakah penonton yang konsumtif hanya mengkonsumsi saja? Atau penonton produktif menonton dan juga menghasilkan? Atau bahkan seorang pencipta? Nah, kita bisa memilih dan memilih dengan itu. Yang pertama kenali passion dalam diri kita. Untuk memulai tidak harus hebat atau punya modal besar untuk lebih produktif. Cukup dengan kreatif. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian. Dengan kreatif apalagi di era menelial pada saat ini. Kita ditutup untuk kreatif. Nah, dengan beberapa cara. Pertama, optimalkan skill dan kemampuan diri kita. Ya, mungkin cakep dalam menggunakan digital, kreatif dan juga bahkan inovatif. Berbanyak relasi di dunia nyata dan dunia maya dan nyata. Harus seimbang di dunia maya banyak teman terutama yang baik atau bahkan yang menghasilkan. Dunia nyata pun juga sama seperti itu. Harus berimbang antara keduanya. Yang ketiga adalah jalin komunikasi yang baik dengan semua pihak. Nah, dari sini dengan banyaknya relasi ataupun rekan di beberapa komunitas kita akan dipermudah dengan seperti itu. Kita mempunyai usaha, kita mempunyai bisnis, bahkan nanti kita jika menjalin relasi kita akan dipermudah. Yang keempat ini ada agak sedikit ekstrim ya Bapak Ibu sekalian. Gali rasa iri. Rasa iri di sini dalam artian rasa iri yang baik bukan rasa iri yang tidak baik. Iri melihat temannya sukses, iri melihat temannya lebih baik. Oh, kita harus mengikuti. Kita harus bisa untuk menirukan. Terutama yang baik-baik saja. Kalau yang kurang baik kita tinggalkan. Nah, yang kelima siapa role modelmu? Nah, idola kita siapa? Kalau mungkin teman-teman ada yang muslim ya mungkin dia Rasulullah terutama yang menjadikan model ataupun tokoh-tokoh pengusaha yang bisa kita panut ataupun bisa kita contoh dalam kehidupannya, berbisnisnya, ibadahnya, dan segala macam. Yang keenam keunikan diri. Nah, ini kita harus unik. Harus berbeda dengan teman kita. Nah, tujuannya untuk mengenali diri kita bukan untuk sombong. Yang ketujuh, tanya pada tiga sahabat. Kita tanya kepada beberapa sahabat kita bagaimana sih saya ini? Bagaimana sih saya ini? Terus apa kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Tiga sahabat yang terpercaya yang sering bersama dengan kita kita tanyakan. Yang ketujuh, selalu bermanfaat. Oke, Bapak-Ibu dimanapun, kapanpun, mudah-mudahan kita selalu bermanfaat dan juga selalu dibutuhkan oleh orang lain. Bapak-Ibu, cara agar produktif memanfaatkan internet. Nah, berdasarkan ya, pasarkan produk UMKM Anda secara online. Nah, ini banyak sekali marketplace-marketplace pembelanjaan agar kita tuh produktif bisa menghasilkan uang di internet ataupun bahkan berguna di internet. Dengan cara apa? Memasarkan produk kita. Kita mempunyai barang. Bahkan saat ini kita berjualan pun tidak harus mempunyai barang. Tidak harus mempunyai pasar. Tidak harus mempunyai tempat. Kita cukup memasarkan produknya orang lain. Kita pasarkan. Kita posting. Itu juga bisa seperti itu. Yang kedua, riset konsumen. Bapak-Ibu sekalian, riset konsumen pada yang saya jelaskan pada sini adalah tentang bagaimana orang tersebut menilai dengan produk kita, barang-barang kita. Bagus atau tidak, bahkan kita adakan penelitian secara kecil-kecil. Ini juga sangat mudah kita lakukan. Yang selanjutnya adalah bergabung di berbagai komunitas dan forum. mau gak mau, dengan kita adanya satu forum atau komunitas, itu akan memacu diri kita untuk lebih semangat. Bisa menyemangati atau memotivasi diri kita. Yang keempat, adalah personal branding. Nah, inilah Bapak-Ibu. Membangun otoritas pada suatu bidang tertentu yang dibernilai tinggi dan personal branding. Personal branding adalah menemukan pada diri kita, oh, sebenarnya brand pada diri kita ini terkenal dengan apa? Contoh, si aku terkenal itu mempunyai barang yang sangat bagus, contohnya dalam pembuatan desain, pembuatan player, pembuatan yang lain-lain dan sebagainya. Nah, brand kan pada diri kita label yang bagus untuk memasarkan apa yang nantinya akan kita punya. Baiklah, Bapak-Ibu. Yang kelima, peluang bisnis di internet. Sangat terbuka lebar ya, mulai dari platform ataupun beberapa aplikasi-aplikasi bisnisnya apa? Yang ada di internet, marketplace, kita bisa memasarkan secara bebas, secara luas, bahkan tidak terbatas. Dan yang paling penting tidak mengenal waktu. Pagi, siang, sore, malam selalu terbuka 24 jam. Nah, mengemati kompositor kita, pesaing-pesaing kita. Ya, mau nggak mau kita amati, kita tidak untuk bisa mengambil selah atau bisa mengambil persaingan di situ. Nah, dengan cara itu mungkin kita juga harus tampil lebih baik daripada kompositor kita. Tentu yang di sini adalah yang dimaksud kompetitoring untuk persaingan yang lebih baik. Bapak-Ibu, internet adalah suatu atau tempat yang tidak terbatas. Banyaknya sekali data-data di dalam internet tidak membatasi kita untuk mengeksplore diri kita. Terus berkarya, terus bermanfaat. Bapak-Ibu sekalian, itulah tujuh cara. Mudah-mudahan kita selalu bisa untuk terus belajar, belajar, dan bisa untuk mencoba apa yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan produk ataupun usaha ataupun beberapa usaha sampingan yang kita punyai atau bahkan utama selalu berkembang, selalu maju, dan bahkan pesat perkembangannya. Demikian penyampaian dari saya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau enggak, bukan kita, enggak ada lagi. Oke, Bapak-Ibu sekalian, kita adalah generasi yang akan datang. Negara ini akan kita pimpin, akan kita pegang secara bersama-sama. Yuk, sekarang berubah, lebih produktif, lebih kreatif untuk Indonesia yang lebih baik. Saya akhiri, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ucapkan terima kasih kepada Pak Didi Rahmadi yang telah melakukan pemaparan pada siang hari ini. Dan, teman-teman, kita akhirnya belajar nih. Hati-hati, dan harus tetap waspada. Untuk mengontrol penggunaan internet kita. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian kita akhirnya jadi kecanduan. Kalau misalkan kita sudah kecanduan, akhirnya ini akan berdampak sama diri kita. Seperti awal yang tadi Pak Didi sampaikan, bahwa yang pertama adalah bisa jadi ada perubahan emosi, lalu kemudian gangguan pola tidur, depresi, cemas, sampai dengan juga akhirnya ada resiko bunuh diri. Dan kemudian juga masalah kondisi fisik juga akhirnya nanti akan berubah, kehilangan teman. Nah ini yang paling penting, jangan sampai wah saya terkenal, saya banyak teman di dunia maya atau di internet, kemudian ternyata di dunia nyata temannya akhirnya semuanya berkurang. Bahkan malah cuma dia sendiri aja hari ini akhirnya. Dan kemudian jangan-jangan sampai juga tercipta konflik keluarga dan produktivitas juga akhirnya berkurang karena itu. Baik, teman-teman semua peserta webinar di Kabupaten Lampung Timur dan tentunya di seluruh Indonesia kita sudah semakin siang ternyata semakin banyak partisipannya hari ini sudah ada 146 orang. Wah, luar biasa sekali. Dan sudah apa ya, akhirnya teman-teman semua bersemangat untuk belajar, merubah, kemudian mendapatkan insight-insight yang positif pada hari ini. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Ya, kita sudah sebentar, saya akan lihat contekan terlebih dahulu. Kita sudah ada, kita masuk ke penanya pertama. Pertanya-pertanya pertama ini akan bertanya kepada Pak Dian Purnama. Ya, Pak Dian Purnama sudah tersambung dengan sebentar, sudah tersambung dengan Pak Yunus Saputra. Sudah ada Yunus Saputra? Ya, Yunus Saputra akan bertanya dengan Pak Dian Purnama. Apakah kita sudah tersambung dengan Yunus Saputra? Selamat siang. Selamat siang, Yunus Saputra. Selamat siang, Kak. Ini suara saya jelas tidak? Ya, sudah terdengar jelas. Baik, Mas Yunus, silakan untuk bertanya langsung kepada Pak Dian Purnama. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Kak Moderator atas wakturan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita yang sangat luar biasa. Mungkin langsung saja Bapak pertanyaan saya, bagaimana sih etika yang baik dalam menyampaikan kritikan di media sosial, agar kritikan yang kita sampaikan itu bisa didengar dan digubris dan ditindak lanjuti gitu. Karena kerap kali zaman sekarang ini ketika ada beberapa kelompok mungkin yang mengkritik pemerintah justru mendapat respon kontra. bahkan adanya pemukaman pendapat dan itu sudah sering sekali terjadi Bapak. Mungkin itu saya pertanyaan saja. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya ini dari Mas Yunus Saputra. Silakan Pak Dian Dian Purnama untuk langsung menjawab pertanyaan. Langsung ya, Mas Yunus. Silakan. Oke. Luar biasa pertanyaannya. Untuk menyampaikan aspirasi memang biasanya ada jalurnya. Jadi supaya aspirasi itu bisa diterima sampai adalah pelajari dulu jalur mana yang memang bisa langsung ke tujuan. Misalkan kalau kita mau ke Presiden misalkan ya kita sampaikan secara baik lewat Sekretaris Kabinet bisa seperti itu atau ke Istana. Jadi biasanya ada Sekretaris di sana kan. Jadi kita sampaikan sana dengan sebaik mungkin. Nah kemudian kita juga harus menimbang ukur juga kritik yang kita sampaikan tersebut sifatnya sensitif atau umum. Kalau memang dirasa itu sensitif dan misalkan kita timbang ukur misalkan kalau kita sampaikan melalui media yang sifatnya terbuka misalkan lewat demonstrasi dan sebagainya akan banyak menimbulkan pro-contra sehingga malah justru tidak mendapatkan respon yang baik dari yang kita tuju. Jadi langkah baiknya kita tidak melakukan acara-acara tersebut. Jadi kita pakai cara yang misalkan sensitif berarti kita direct langsung kepada instansinya atau kepada pembaganya seperti itu. Namun kalau sifatnya informasinya umum dan itu mengajak masyarakat bisa dilakukan dengan media yang sifatnya umum mungkin lewat Twitter dan sebagainya YouTube atau apa ini monggo seperti itu itu lebih kurang yang bisa saya sampaikan supaya termasuk kalau kalau menanggapi yang akhir-akhir mungkin ada yang mengeluarkan pendapat namun akhirnya tidak ditanggapi ini perlu kita ukur juga saling memang dalam menyampaikan pendapat apakah kita sudah menggunakan tata-cara ketimuran misalkan yang kita kritik yang kita berikan pendapat misalkan jauh lebih tua dari kita misalkan seperti itu dan mungkin mereka sibuk alangkah bagusnya kita memberikan informasinya juga dengan tata-cara yang sopan juga sopan bukan berarti kita merendah kita sopan adalah tata-cara kita tetap ketimuran kita adalah punya tata-bahasa kita sudah banyak belajar di bangku sekolah itu kita pakai juga di dunia digital dan menyampaikan informasi menyampaikan kritik dan sebagainya juga dengan tata-cara yang dilurung kalau kita tidak bisa menyampaikan dengan tata-bahasa yang baik bisa saja kita dengan supaya mendapat perhatian yang lebih kita pakai secara-cara budaya misalkan menyampaikan pantun itu akan jauh lebih enak dilihat lebih enak didengar dan akan lebih terasa mungkin di yang lembaga atau pihak yang kita kritik mereka lebih merasa oh iya tidak dengan kata-kata kasar tapi cukup menyentilnya seperti itu lebih kurang baik kami ucapkan terima kasih Pak Dian Purnama yang telah menjawab pertanyaan dari Mas Yunus Saputra semoga penjelasan dari Pak Dian menjawab pertanyaan dari Mas Yunus terima kasih selanjutnya kita akan ke penanya kedua kita sudah tersambung dengan Zazuli selamat siang Zazuli ya silahkan untuk Zazuli untuk meng on-on atau menyalakan kameranya wah ini dia baik Mas Zazuli akan bertanya langsung kepada Ibu Meida Ramawati kami persilahkan Mas Ibu Meida saya cakapkan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb yang ingin saya tanyakan sebenarnya soal etika etika yang kemudian dibahas di pemateri pertama tapi sepertinya ini cocok sekali untuk Ibu karena satu-satunya pemateri perempuan yang pendekatannya sepertinya lebih cocok ke Ibu jadi kan saya ada beberapa orang tua ada orang tua angkat orang tua kandung jadi kemudian mereka punya sosial media kemudian mereka punya grup whatsapp kadang grup whatsappnya itu isinya berita hoax yang kemudian di share gak tahu itu benar-benarnya karena kita tahu bahwa yang mengenal teknologi sebelumnya adalah mungkin yang muda dulu baru kemudian jadi bagaimana sebenarnya kita sebagai anak itu memberikan bukan jangan ya sebenarnya tapi memberikan apa ya bahasa enaknya ngasih tahu biar gak seperti itu tidak asal share sebenarnya gimana si edikanya sebagai seorang anak kepada orang tuanya silahkan ibu meida langsung menjawab pertanyaan dari mas jazuli terima kasih mas jazuli pertama saya ucapkan selamat menjadi salah satu yang terpilih dari 10 alhamdulillah saya masih bersyukur bisa apa namanya menyalakan kamera saya karena pada satu session ini saya sudah lima kali terpental seperti itu jadi begini mas jazuli bukan hanya dalam konteks orang tua ya ini saya jawab secara umumnya dulu bukan hanya konteks orang tua seperti yang saya sampaikan dalam paparan materi saya tadi menyangkut keamanan digital menyangkut digitalisasi itu bahwa belum banyak loh meskipun sudah sebagian besar orang sudah terbuka dengan dan bisa menerima digitalisasi tapi tidak semua walaupun itu hanya sebagian kecil atau baru sebagian masyarakat seperti itu nah tugas kita ya sebagai apa namanya orang yang sudah mengerti itu semua tugas kita itu mengedukasi bukan apa namanya serta-merta meskipun kita yang muda terus memberikan lejangan kepada yang tua dan sebagainya apalagi kalau hidup dalam ranah Jawa anak kecokongan dan ngasih tau orang tua kadang-kadang seperti itu kita takut tersinggung dan sebagainya karena memang itu yang sering terjadi terjadi miss-miss padahal tujuan kita baik kadang orang penerimaannya kurang jadi memang untuk mengedukasi masyarakat baik itu anak kecil anak di bawah umur seperti itu remaja yang memiliki tingkat stabilitas emosional yang masih rentan ataupun orang tua itu sulit-sulit sekali saya sendiri pun menyadari itu semua tapi bisa jadi intinya adalah melakukan pendampingan jadi baik orang tua saya yang mohon maaf kurang terbuka atau kadang memiliki mindset yang berbeda dengan kita misalkan mereka itu rela loh antri di bank berjam-jam katanya seperti ini gak apa-apa saya ke bank jauh lebih aman soalnya saya memastikan bahwa uang saya itu diterima oleh pihak bank ampun deh kan kita kan kita kan sekarang dimudahkan banget kan ya dengan ATM dengan Mbanking seperti itu tapi memang gak mau terbuka gitu seperti halnya dengan anak saya misalkan sekarang saya PR saya menjadi orang tua ya dengan memiliki anak SD usia 9 tahun seperti itu sekarang dianya pembelajarannya lebih diarahkan ke daring otomatis intensitas penggunaan HP ya itu akan menjadi lebih meningkat nah apa yang terjadi kalau seandainya saya tidak peka atau tidak melakukan pendampingan sebagai orang tua nantinya dia juga akan seperti itu mah-mah ada kuota gratis ini Hasna klik ya mah ada kuota gratis ini Hasna share di grup ini grup keluarga atau grup sekolahnya media dan sebagainya karena ketidaktahuannya seperti itu sama halnya dengan orang tua ya kadang-kadang ada iming-iming ah lumayan nih bisa untuk satu bulan padahal itu hanya apa namanya sebagai pishing aja hanya sebagai iming-iming nantinya akan diarahkan ke hal-hal yang tidak benar seperti itu atau kadang itu hanya omong kosong belaka hanya sekedar apa namanya hanya sekedar iming-iming saja tapi kosong gak ada apa-apanya kadang mengatasnamakan pulsa gratis dari Kemendikut kadang dari Kominfo yang sering kita tahu makanya apa adalah bijaknya dari kita untuk tidak mudah tergiur dan bisa berpikir logis itu sumbernya itu dari yang bisa dipertanggungjawabkan apa enggak seperti itu jadi kalau bisa kalau memang kita tidak mengetahui sumbernya itu berhentilah di kita jadi mengedukasinya seperti itu seperti saya kalau bilang ke mama saya juga seperti itu kalau memang itu sumbernya enggak jelas ya sudah berhenti di kita saja jangan malah justru kita juga ikut menjadi tools untuk menyebarkan itu semua saya rasa memang cukup bukan cukup sulit sangat sulit bahkan dan sering sekali ketika saya melakukan pendekatan seperti itu bukan hanya bukan ucapan terima kasih yang saya terima malah justru saya yang dimarah-marahi anak kecil gini-gini orang tua dan sebagainya itu mungkin dirasakan bukan hanya saya tapi apa namanya sebagian besar orang juga seperti itu sehingga kadang orang sudah terpikirkan dampaknya ah nanti seperti ini malas jadi malas gitu jadi membiarkan dan malas untuk mengedukasi padahal mengedukasi masyarakat ya baik anak kecil di bawah umur seperti itu remaja maupun orang tua seperti itu kan menjadi tugas kita bersama untuk melakukan edukasi artinya seperti ini kalau dari masyarakat sendiri ya personalnya sendiri itu bisa mengetahui apa akibat hukum ketika dia melakukan sharing tanpa sharing atau sebuah berita itu ya atau atau apa namanya ikut menciar tanpa mengetahui kejelasannya seperti itu akibat hukumnya itu ada loh nantinya itu yang rugi bukan hanya orang lain yang ketipu tapi diri kita sendiri juga karena apa kita belum mengetahui kejelasannya tapi kita ikut menciar dan sebagainya jadi apa namanya harus tahu akibat hukumnya dulu supaya kita melakukan pendekatannya untuk mengedukasi itu jauh lebih mudah seperti itu mas jawaban dari saya oke baik terima kasih Ibu Meida kayaknya saya juga harus mengucapkan terima kasih ini sama Pak Mas Dezuli karena pertanyaannya ini juga sepertinya mewakili dari pertanyaan saya karena karena memang secara pribadi pun memang agak sulit kita untuk memberikan edukasi sama orang tua kita tapi mudah-mudahan nih triknya dari Ibu Meida saya akan coba gunakan bagaimana kita coba mengedukasi bahwa ada apa ada resiko hukum ada akibat hukum yang bisa terjadi kalau misalkan kita sharing tanpa sharing baik kami ucapkan terima kasih Ibu Meida dan terima kasih juga Pak Mas Azizuli Azizuli maksud saya yang telah memberikan pertanyaannya semoga menjawab pertanyaannya baik selanjutnya kita akan menuju ke penanya berikutnya kita sudah ada penanya yaitu Efi Hardianto Efi Hardianto akan bertanya kepada Bapak Azharul Fazri apakah sudah tersambung dengan Efi selamat siang Efi selamat siang Pak Efi siang Pak Efi silahkan langsung bertanya kepada Pak Azharul Fazri kami persilakan oh iya terima kasih sebelumnya ini pertanyaan khusus untuk Bapak Azharul Fazri Siagian untuk saat ini Pak budaya digital itu menjadi topik hangat ya untuk didiskusikan saat inilah nah mengingat dampak yang semakin kuat dan luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini boleh kita sebut ya gejolak panas tentang pro kontra transportasi online ataupun debat di media sosial terkait pemilu terkait isu-isu lokal sampai nasional nah lalu bagaimana peluang dan tantangan budaya digital Indonesia serta bagaimana sih Pak trendnya di masa depan mungkin itu pertanyaannya Bapak untuk Bapak Azharul Pak Jerisiagian terima kasih baik terima kasih kami persilahkan kepada Pak Azharul untuk langsung jawab pertanyaannya terima kasih Mas Epi luar biasa ini kayaknya nggak asing saya lihat ini dari Lampung Lampung-Lampung Timur juga ya kalau nggak salah saya mengatakan tadi tanggapannya terkait dengan ya biasa baik kita di media sosial halo tes tes ya kami percaya dilanjut ya Pak Azharul baik terkait dengan yang namanya di media sosial baik itu dalam isu-isu tertentu pasti ada pro kontra tadi disampaikan tadi disampaikan oleh Mas Epi tadi misal ada ojek online pasti ada yang setuju ada yang tidak ada yang dimudahkan dan tentunya ojek offline juga otomatis juga merasa dirugikan walaupun itu bisa kita bicarakan mungkin juga ada terkait dengan kebijakan pemerintah mempunyai tadi juga sempat disimbung pada pertanyaan sebelumnya mungkin ada debat pusir ataupun adanya debat antara pendukung dan apa namanya yang kontra terhadap kebijakan pemerintah itu memang sudah sewajarnya terjadi di budaya kita cuman lagi-lagi yang kita perlu sadari bahwa kita dalam mempertahankan dalam mempertahankan pendapatan kita atau peninformasi yang kita sadur terkadang bahwa memang kalau kita masih mengedepankan ego masing-masing tentunya tidak akan ditemu bahkan dalam diskusi pun baik itu secara langsung ataupun melihat seperti ini pun kalau kita diskusi memang ada bahasanya itu kita harus menurunkan egosentri kita sendiri jadi bahwa namanya pertentangan itu namanya pro dan kontrol pasti suatu hal yang lumrah tinggal bagaimana kita sebagai individu ataupun sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya menanggapi adanya perbedaan yang tadi itu ada yang pro itu punya pendapatan sendiri dengan catatan apa yang disampaikan apa yang dimiliki bukan berita ataupun informasi hoax yang didapatkan demikian juga ketika mungkin sebagian besar ataupun ada kawan-kawan mungkin yang pro dengan kebijakan pemerintah segala macam punya dasar dan apa namanya dasar khusus ketika dia membeli kebijakan pemerintah tersebut tinggal bagaimana kita cara menanggapi ataupun cara kita menegur tadi terus ada pertanyaan selanjutnya tadi bagaimana mungkin budaya digital di masa yang akan datang di masa depan ya lagi-lagi kita zoom meeting ataupun webinar pada pagi hari ini ada empat aspek yang kita bicarakan yang pertama bahwa dalam kita bersosial media dalam kita berinternet dalam kita ber dunia digital kita bagaimana satu safety yang ada kita berbicara safety berinternet aman berinternet nyaman berinternet bagaimana sama semua itu dulu yang kedua bagaimana kita juga harus dalam walaupun namanya dunia internet dicakupannya luas tanpa batas tanpa ruang dan waktu segala tapi ingat kita bagaimana kita adalah manusia kita adalah mahluk beragama kita mahluk sosial juga harus punya etika dan cara sendiri yang ketiganya seperti yang saya sampaikan tadi saya bidangnya saya sampaikan budaya kita punya cara dan budaya sendiri ketika dalam artinya menanggapi beberapa perbedaan-perbedaan yang ada ketika menanggapi contoh umpamanya tadi disampaikan di pertanyaan selanjutnya kalau tidak salah terkait dengan adanya informasi di grup warga di grup persahabat di grup organisasi segala macam karena memang pada faktanya itu yang muda ini yang muda ini sebenarnya kalau ditegur tua sudah tua ataupun senior ataupun orang tua kita tapi ketika kita diapri kalau saya biasanya apa yang saya lakukan itu biasanya ini kebiasaan saya saya gak ngobrol di grup ketika saya cari informasi apa yang diseburkan tersebut saya cari saya bantu cari saya bantu cari bukan menyebarkannya tapi saya bantu cari apakah yang disebarkan itu fakta ataupun hoax nah ketika itu hoax adalah saya yang sampaikan bahwa ini adalah hoax bahwa ini kejadiannya sudah berapa waktu lalu bahwa apa disampaikan tapi lewat jalur pribadi tidak dibentah-bentah dalam grup itu namanya kita anak muda yang muda itu dalam artian sopan kita terhadap orang tua ada juga ada juga bahwa kita dalam berdunia digital ini juga kita harus cakap juga tadi disampaikan oleh apa namanya Pak Guru kita tadi Pak Didi Ramadi yang sampaikan ada kecapanan yang harus kita miliki sendiri dalam bersosial media ini atau dalam internet mungkin itu Mas Epi yang bisa kami sampaikan baik kami ucapkan terima kasih Pak Azharul Fazri yang telah menjawab pertanyaan dari Evi Hardianto semoga penjelasan tadi dari Pak Azharul bisa menjawab pertanyaan dari Evi terima kasih kita akan menuju ke penanya berikutnya penanya keempat sudah ada di list saya Freddy Siswanto Mas Freddy ini akan bertanya kepada Bapak Didi Rahmadi apakah kita sudah terhubung dengan Mas Freddy Halo selamat siang Mas Freddy Halo selamat siang Mas moderator Mas Freddy saya penasaran nih Mas Freddy lagi ada dimana hari ini di rumah saja ini oh di rumah ya oke berarti di rumah lagi PPKM soalnya PPKM tapi tetap produktif dengan hari ini mengikuti acara webinar saya melihat semangat sekali dari tadi sampai dengan akhir ini kameranya selalu menyala baik Mas Freddy silakan untuk langsung bertanya kepada Pak Didi baik selamat siang Bapak Didi izin bertanya Bapak bagaimana cara memaksimalkan berlaku positif bagi para pengguna gadget karena ketika kita itu melihat hanya status di media sosial atau bermain game itu terasa menyenangkan dan waktu itu tidak terasa walaupun lama tapi terasa sebentar berbeda kalau menggunakan gadget itu sebagai hal positif walaupun sebentar itu saja terasa lama sekali lalu bagaimana mengatasiakan hal seperti ini bisa diubah terima kasih baik terima kasih Mas Freddy silakan langsung Pak Didi untuk menjawab sepertinya ini pertanyaan dari Mas Freddy ini sebenarnya pertanyaan yang memang mungkin sepertinya teman-teman lain juga mengalami begitu silakan Pak Freddy oke terima kasih Mas ya kalau tanpa kita sadari tanpa kita sadari kalau kita bermain media sosial ataupun bermain contohnya saja kita buka WhatsApp itu mungkin sangat menarik membaca status membaca status ataupun juga di Facebook itu juga sangat menarik sekali tahu-tahu sudah setengah jam sudah satu jam bahkan sudah sorry atau kelewat waktu nah cara mengatasi itu kita membuat skala prioritas dulu Mas dan juga kita juga pertama apa tujuan kita membuka jadwal pada saat ini oh membuka pesan ataupun membuka undangan ataupun membuka materi itu yang pertama yang kedua kita juga akan membuat schedule atau jadwal waktunya jam 1 ataupun jam 2 ataupun jam 8 kita akan menyisihkan waktu membuat jadwal untuk membuka jadwal atau membuka sosial media kita jadwal jam 1 jam setengah jam atau bahkan 10 menit 5 menit stop lebih daripada waktu yang ditentukan kita tidak membuka lagi atau kita kita sudahi nah yang selanjutnya tanamkan prinsip kepada diri kita oh dengan cara seperti ini saya akan membatasi tidak melulu bermain media sosial karena mungkin kurang produktif oke baik ada juga yang bermain media sosial itu produktif dengan cara apa mereka berjuara online biasanya atau bahkan juga mereka sering menggunakan media sosial apa dalam negosiasi ataupun perjualan juga nah itu mungkin juga sangat mencinta waktu nah dengan cara-cara seperti itu baik itu menisihkan membuat jadwal memilah dan memilih untuk membuka bermedia sosial serta kembali lagi kepada diri kita yuk sekarang saya batasi waktunya saya membuka media sosial ataupun membuka jagjat itu saya batasi 1 jam dalam sehari sudah lewat daripada itu kita paksa diri kita untuk tidak membuka lagi itu yang pertama yang kedua yang selanjutnya nah kalau diri kita tadi sudah terbuka sudah mulai terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu maka akan menjadi kebiasaan yang baik maka secara tidak langsung hal-hal itu tadi akan terbiasa ke diri kita gimana mas halo halo ya gimana sudah cukup oke mas Freddy mudah-mudahan penjelasan dari Pak Didi bisa menjawab pertanyaannya baik kamu ucapkan terima kasih Pak Didi Rahmadi yang telah menjawab pertanyaan dari Mas Freddy Siswanto kami ucapkan terima kasih dan tentunya sekali lagi kamu ucapkan selamat kepada empat penanya kita yang terpilih selamat kepada Mas Yulus Saputra Mas Jazuli Mas Evi Hardianto dan Mas Freddy Siswanto selamat Anda mendapatkan uang elektronik senilai 100 ribu rupiah dan jangan lupa pastikan nomor Anda itu sudah tersambung di uang di akun uang elektronik Anda seperti OVO GOPAY dan LINK baik teman-teman sebelum saya akan mengumumkan enam peserta penanya terbaik kita akan kembali berbincang-bincang dengan keopinin leaders kita yang dari tadi pagi sudah bersama-sama dengan kita mengikuti juga belajar bersama-sama dengan kita ini Mas Reski selamat siang Mas Reski selamat siang Mas Reski selamat siang Mas masih stand by ya selamat si doang baik Mas Freddy seperti tadi kita sudah simak di empat narasumber kita yang luar biasa materinya juga keren banget kita belajar di empat viral viral maksud saya dan di situ pertama ini ada etika digital lalu kemudian digital safety dan kita juga belajar dengan budaya digital dan terakhir juga kita belajar yang menjadi produktif di digital skill kemampuan atau kecakapan digital nah Mas Reski dengan kesibukan Mas Reski hari ini lalu kemudian disambungkan dengan tema kita hari ini bagaimana mengubah konsumtif menjadi produktif kemudian kira-kira Mas Reski punya enggak tips and trick supaya teman-teman hari ini peserta webinar yang hari ini hadir di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Timur ini bisa mengubah ini menjadi produktif silahkan baik terima kasih mas ini temanya menarik banget ya bahkan boleh dikalahkan untuk temanya ini adalah tema yang paling menarik yang saya ikuti sejauh ini sebagai key open leader tentang bagaimana mengubah konsumtif menjadi produktif saya selalu mengulang kembali bahwa prinsip saya dalam bahkan bukan prinsip saya doang bahkan prinsip orang Pak Demun bahwa social media atau digital itu adalah tools kita yang namanya tools adalah alat bukan tujuan tanpa alat kita bisa melakukan dengan cara berbeda tapi jika dengan alat kita bisa dengan mudah untuk melakukan hal tersebut contoh misalkan pisau bisa kita gunakan untuk memotong atau melukai orang lain begitu pula dengan social media kita bisa gunakan untuk bermanfaat atau malah terjebak pada kebiasaan konsumtif jadi gunakan prinsip itu prinsipnya prinsip berusaha agar kita menjadi seorang yang produktif dengan social media kita tadi disampaikan di akhir bahwa bagi kita kecanduan salah satu triknya adalah membuat waktu misalkan saya tidak akan membuka social media sebelum jam 8 pagi atau saya tidak akan membuka social media satu jam sebelum tidur itu mungkin bisa kita atasi untuk menghilangkan kecanduan itu dan penting juga kita harus punya misi dalam bersosial media atau dalam waktu tentu misalkan dalam misi social media kita mungkin pengen menyebarkan feeling kita kita pengen menyebarkan skills kita jadi jangan sampai tanpa tujuan sayang banget karena kalau seseorang tanpa tujuan dia bakal menjadi tujuan dari orang lain iya 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 baik jadi memang kita juga berarti bertanggung jawab atas diri kita sebenarnya ya kalau misalkan memang sudah kecanduan yang pertama adalah kita harus sadar dulu bahwa oh hari ini saya kecanduan lalu kemudian kita membuat membuat aturan-aturan yang memang kita sepakati untuk diri kita supaya jadi memang akhirnya pertama kita bisa keluar dari kecanduan kita yang kemudian akhirnya juga kita harus memilih hal-hal yang memang positif lalu kemudian juga bagaimana produktif di dunia digital ini baik Mas Reski terima kasih banyak tapi sebelumnya masih ada satu tugas lagi Mas Reski akan membacakan enam penanya terbaik kita yang sesaat lagi akan kita tayangkan di layar kita pada saat ini tapi sebelumnya saya akan meng-highlight sedikit dari empat pembicaraan yang pertama adalah mengenai etika digital disampaikan oleh Pak Diana Purnama Putra seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa yuk kita produktif tapi juga harus menjaga etika yang ada jangan sampai karena kita ingin follower kita banyak subscriber kita juga bertambah lalu kemudian kita menghalalkan segala cara jadi kita juga harus melihat bahwa ada aturan-aturan main ada etika yang harus kita jaga lalu kemudian di digital safety kita belajar mengenai fitur keamanan bagaimana juga seperti kita ketahui bahwa kita hari ini sudah tidak terlepas dengan yang namanya teknologi digital seperti mau berbelanja kita e-commerce lalu kemudian transaksi keuangan kita juga sudah mulai banyak dilakukan di digital kemudian hari tadi juga hari ini kita belajar mengenai fitur keamanan ya salah satunya adalah one time password lalu kemudian ada fingerprint kata Sandi juga dibuat harus rumit tapi juga harus kita ingat jangan sampai juga kita lupa lalu kemudian end-to-end encryption nah lalu di kecakapan digital oleh Pak Azharul Siagian produktif tidak hanya soal menghasilkan barang dan uang karena menghasilkan tidak harus soal materi jadi menggali potensi diri ilmu pengetahuan juga adalah salah satu bentuk produktif meski tidak langsung mendapatkan walaupun hari ini kita webinar kita belajar walaupun kita tidak langsung mendapatkan keuntungan tapi secara hal-hal tersebut dapat menjadi aset di masa depan kita oh itu luar biasa nah kemudian terakhir disampaikan oleh Pak Didi Rahmadi bahwa yang harus teman-teman waspadai adalah bagaimana kita mengontrol penggunaan internet kita jangan sampai kita mulai kecanduan dan kemudian kalau misalkan sudah kecanduan hal yang memang paling bahaya bisa sampai dengan mudu diri lalu kemudian produktivitas kita kita juga berkurang dan juga jangan sampai teman-teman dunia nyata kita digantikan dengan dunia maya baik teman-teman semua kita sudah siap untuk menayangkan enam penanya terpilih kita pada hari ini siap-siap untuk itu peserta webinar silahkan dinyalakan kameranya karena kalau kameranya tidak nyala kita akan ganti atau uang elektroniknya akan dikirim kepada saya baik ini dia masih ada satu yang belum menyala saya baca mas ya oke silahkan mas Reski untuk langsung membaca pemenang kita oke siap selamat kepada enam orang terpilih ada Niar Indira yang kedua ada Agung Tardana ketiga ada Ari Hasan keempat ada Setiono Nugrah kelima ada Fasyah Fadilah dan yang keenam ada Syakira Zalia selamat kepada para pembengar oke baik kami ucapkan sekali lagi selamat kepada para penanya terbaik kita ada Niar Indira Agung Perdana Ari Hasan Setiono Nugrah Fasyah Fadilah Syakira Zalia selamat sekali lagi Anda mendapatkan uang elektronik senilai 100 ribu rupiah pastikan nomor telpon Anda sudah terhubung dengan uang elektronik Anda seperti Oppo GoPay dan Link saja dan juga kami mengucapkan selamat kepada 4 penanya yang tadi juga ditambah dengan 6 ini akhirnya sudah terpilih 10 penanya terbaik pada hari ini dan kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Reski Firman yang telah bergabung yang telah bergabung dengan kita ke Opinion Leader kita mudah-mudahan kita bertemu kembali di acara webinar selanjutnya dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita Bapak Dian Purnama Putra Ibu Meida Rahmawati kemudian Pak Azharul Siagian Pak Didi Rahmadi kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan juga teman-teman dari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung tentunya kami mengucapkan terima kasih atas semangatnya atas energi yang luar biasa untuk sama-sama kita mau belajar dan mudah-mudahan ilmu yang hari ini didapatkan bisa dibagi lagi kepada tempat-tempat di sekeliling dan mudah-mudahan juga kita sebagai pemuda Indonesia untuk dapat selalu cakep dan bijak menggunakan teknologi digital dan juga terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah menjalankan webinar pada hari ini akhirnya saya Irman Heriana dan segenap rekan-rekan yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan sampai berjumpa kembali di acara webinar selanjutnya selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi Indonesia semakin cakep digital merdeka selamat menikmati selamat menikmati